Dunia Qian Kun pulih. Meski hanya 5 atau 6 lapisan, ini cukup membuat Wang Chen bersemangat. Perlu diketahui bahwa Wang Chen hanya menghabiskan setengah malam di dunia luar dan kurang dari 3 hari di dunia Qian Kun. Kecepatan pemulihan seperti ini cukup membuat orang merasa ketakutan. Meskipun belum sepenuhnya memulihkan dunia Qian Kun, akhirnya dunia Qian Kun terhindar dari situasi paling berbahaya. Tingkat dunia Qian Kun ini sudah cukup bagi Wang Chen untuk memanggil peti mati naga penyegel lagi. Pada awalnya, agar Han Yuksuan mendapatkan perlindungan yang lebih baik, Wang Chen tidak hanya menyegel Han Yuksuan di peti mati naga penyegel. Dia menyegel Han Yuksuan di peti mati naga penyegel dan kemudian menyegel peti mati naga penyegel di inti dunia Qian Kun. Di sana, terdapat energi asal dunia Qian Kun, yang dapat membantu Han Yuksuan mempertahankan hidupnya. Karena itulah ketika dunia Qian Kun akan runtuh, Wang Chen sangat khawatir. Tapi dunia Qian Kun lebih mengkhawatirkan Han Yuksuan. Lebih penting lagi, dunia Qian Kun hampir runtuh, jadi Wang Chen tidak berani gegabuh menyentuh dunia Qian Kun. Oleh karena itu, peti mati naga penyegel disegel di inti dunia Qian Kun. Wang Chen tidak mengetahui situasi spesifiknya. Tapi sekarang, dia akhirnya bisa melepaskan peti mati naga penyegel. Memikirkan hal ini, bagaimana Wang Chen bisa ragu. Keluar. Menjepit segel di tangannya, Wang Chen berteriak. Ledakan. Saat segelnya terjepit, kaki kanan Wang Chen tiba-tiba menginjak tanah. Tiba-tiba, terdengar suara keras. Kaki Wang Chen ini tampaknya memiliki kekuatan jutaan pound, mengguncang seluruh dunia Qian Kun. Di tengah suara gemuruh itu, seluruh dunia Qian Kun sedikit gemetar. Astaga. Kemudian, danau di inti dunia Qian Kun menimbulkan ribuan gelombang. Di tengah ombak besar, bayangan hitam samar muncul. Menerobos air, bayangan hitam muncul di pandangan Wang Chen. Jika ini bukan peti mati naga penyegel, lalu apa itu? Itu benar, peti mati naga penyegel dipanggil oleh Wang Chen saat ini. Datang. Melihat peti mati naga penyegel di depannya, tangan kanan Wang Chen terulur dari udara tipis. Astaga. Kekuatan isap yang kuat dihasilkan. Peti mati naga penyegel, yang telah didorong keluar dari danau oleh ombak, dengan cepat terbang menuju Wang Chen di bawah kekuatan isap. Dalam sekejap mata, benda itu mendarat di tanah di depan Wang Chen. Dong. Peti mati penyegel naga mendarat dengan keras di tanah, mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Membuka. Tanpa ragu-ragu, Wang Chen membuka peti mati naga penyegel. Saat berikutnya, wajah familiar muncul di depan Wang Chen. Siapa lagi selain Han Yuksuan? Kulitnya putih, dengan sedikit pucat, dan dia mengenakan gaun putih bersih. Hal ini menyebabkan Han Yuksuan memancarkan aura dunia lain. Dia seperti teratai salju yang berdiri jauh dari dunia. Han Yuksuan berbaring diam di peti mati naga penyegel dengan mata terpejam. Tampaknya ada senyuman tipis di sudut mulutnya. Han Yuksuan seperti peri tidur. Dia membuat seluruh dunia kian kun kehilangan warnanya, membuat Wang Chen merasa tercekik. Melihat pemandangan ini, hati Wang Chen tidak bisa menahan sakit. Ini adalah Han Yuksuan. Dibandingkan sebelumnya, Han Yuksuan saat ini tampak lebih nyata. Jika bukan karena wajahnya yang pucat, tidak ada yang akan mengira sesuatu telah terjadi pada Han Yuksuan. Dia hanyalah peri tidur. Namun, Wang Chen bisa merasakan kekuatan hidup Han Yuksuan menurun. Sudah lama sekali sejak kecelakaan Han Yuksuan. Jika bukan karena darah dan bantuan raja pengobatan, jika bukan karena dunia kian kun dan penindasan peti mati naga penyegel, Han Yuksuan pasti sudah lama mati. Meski begitu, situasi Han Yuksuan saat ini tidak baik. Kini, jejak kehidupan di tubuh Han Yuksuan sudah sangat kecil. Jika ini terus berlanjut, Han Yuksuan akan mati dalam waktu kurang dari tiga bulan. Pada saat itu, bahkan jika dia memiliki metode yang menantang surga, dia tidak akan dapat membantu Han Yuksuan pulih. Merasakan ini, Wang Chen merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Yuksuan, kenapa kamu harus melakukan ini? Aku ditakdirkan berhutang terlalu banyak padamu dalam hidup ini. Setelah keheningan yang lama dan perubahan ekspresi yang tak terhitung jumlahnya, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Wajahnya pucat, dan sudut mulutnya sedikit bergetar saat dia berbicara dengan susah payah. Melihat wajah ini lagi, kenangan yang tak terhitung jumlahnya melonjak di lubuk hati Wang Chen. Saat itu, kota Tianfeng. Saat itu, kota Kingfeng. Itu benar. Setelah keluarga Wang hancur, keluarga Han melakukan kesalahan pada Wang Chen. Keluarga Han berhutang pada keluarga Wang dan Wang Chen. Tapi bagaimana dengan Han Yuksuan? Apakah dia benar-benar berhutang pada keluarga Wang dan Wang Chen? Mungkin saat dia memutuskan pertunangannya. Pada saat itu, hati Wang Chen dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Namun, setelah bertahun-tahun, kebencian itu perlahan memudar. Wang Chen mengerti. Han Yuksuan hanyalah orang yang menyedihkan. Nasibnya tidak pernah ditentukan olehnya. Di keluarga Han di kota Kingfeng, nasib Han Yuksuan berada di tangan keluarga. Demi keluarga, dia telah bertunangan dengan Wang Chen sejak usia muda. Setelah keluarga Wang hancur, keluarga Han meninggalkan keluarga Wang demi masa depan mereka. Pertunangan Han Yuksuan dibatalkan karena desakan keluarga Han. Meskipun Han Yuksuan setuju, apakah itu tulus? Pada tahun-tahun berikutnya, di keluarga Han, Wang Chen dirawat oleh Han Yuksuan. Apakah Han Yuksuan merasa bersalah? Atau apakah itu sesuatu yang lain? Satu hal yang pasti, Han Yuksuan hanyalah komoditas keluarga Han. Setelah itu, Wang Chen bangkit. Untuk melindungi diri mereka sendiri, keluarga Han telah memberikan Han Yuksuan, yang telah membangkitkan tubuh cekatan, kepada keluarga Nimbel Han. Apakah Han Yuksuan benar-benar ingin masuk ke dalam keluarga Nimbel Han? Dalam keluarga Nimbel Han, Han Yuksuan dirawat dan menjadi pusat perhatian, memperoleh status yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, itu hanya permukaannya saja. Bagaimana dengan hatinya? Apakah Han Yuksuan benar-benar bahagia di keluarga Nimbel Han? Dia hanyalah komoditas keluarga Nimbel Han. Sama seperti setelah kebangkitan keluarga Wang, ketika keluarga Nimbel Han membuat pilihan yang salah dan berada dalam bahaya, bukankah Han Yuksuan juga dikorbankan? Pada akhirnya, Han Yuksuan telah meninggalkan keluarga Nimbel Han dan memasuki medan perang. Mungkin Han Yuksuan ingin lepas dari takdir. Mungkin Han Yuksuan berharap setelah memasuki medan perang, dia bisa lepas dari takdir dan mendapatkan kebebasan. Namun, apa yang terjadi? Han Yuksuan telah jatuh ke tangan Tuan Muda Ketiga. Apa yang diderita Han Yuksuan saat mengikuti Tuan Muda Ketiga? Wang Chen tidak tahu. Namun, dia yakin Han Yuksuan tidak senang. Tidak mudah bagi Tuan Muda Ketiga untuk dibunuh oleh Wang Chen, namun Han Yuksuan telah terluka para oleh Kiao untuk menyelamatkan Wang Chen. Jika bukan karena Wang Chen dan Raja Pengobatan yang melindungi Han Yuksuan dengan sekuat tenaga, dia pasti sudah lama mati. Paru pertama kehidupan wanita ini terasa sepi. Menyedihkan sekali. Dia selalu menjadi peon. Dia menginginkan kebebasan. Dia ingin lepas dari belenggu takdir. Namun, takdir selalu mempermainkannya. Saat dia memikirkan hal ini, hati Wang Chen semakin sakit. Saat dia melihat ke arah Han Yuksuan, yang sedang tidur dengan tenang di peti mati naga penyegel, ekspresi Wang Chen menjadi semakin rumit. Aku tahu rasa sakitmu. Mungkin saya tidak mengetahuinya saat itu. Namun, saat Anda berdiri di depan saya dan memblokir serangan Kiao, saya mengerti. Ekspresinya berubah dan dia menarik napas dalam-dalam. Dengan wajah pucat, Wang Chen memandang Han Yuksuan, yang terbaring diam di depannya, dan bergumam pelan. Aku tahu rasa sakitmu. Itu adalah rasa sakit yang tidak bisa dibicarakan. Bukan. Itu adalah bagian yang paling menyakitkan. Anda menginginkan kebebasan, tetapi kebebasan tidak pernah ada. Anda ingin menemukan diri Anda sendiri. Namun, sebelum Anda dapat menemukannya, Anda sudah. Senyuman pucat dan pahit muncul di wajah Wang Chen saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Duduk di samping peti mati naga penyegel dan menatap Han Yuksuan dengan tenang. Pada saat ini, Wang Chen sepertinya sedang menjalin hubungan dari hati ke hati dengan orang kepercayaannya. Mungkin saat ini kamu yang paling nyaman. Mungkin Anda lebih menyukai ketenangan seperti ini. Dunia ini sangat kotor. Dunia ini sangat berantakan. Wang Chen menghela nafas dan bergumam. Nasib Han Yuksuan sangat buruk. Di bawah nasib buruk seperti itu, mungkin Han Yuksuan menginginkan ketenangan seperti ini. Mungkin saat ini, Han Yuksuan tidak akan dimanipulasi dan tidak akan menjadi komoditas. Saat dia mengatakan ini, ekspresi Wang Chen melembut dan matanya penuh belas kasihan. Dia perlahan mengulurkan tangan dan membantu Han Yuksuan merapikan rambutnya yang berantakan karena angin. Namun, sayang sekali aku tidak bisa memberimu ketenangan seperti itu. Aku tidak akan membiarkanmu tidur seperti ini. Karena hutangku padamu, aku ditakdirkan untuk kembali padamu. Mungkin, saya tidak bisa memberikan apa yang Anda inginkan. Namun, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya padamu. Setidaknya, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Sorot mata Wang Chen tiba-tiba menjadi tajam. Dia tidak tahu apakah Han Yuksuan benar-benar menyukai ketenangan sekarang. Namun, ketenangan seperti ini tidak dapat ditoleransi oleh Wang Chen. Dia berhutang nyawa pada Han Yuksuan, ini ditakdirkan untuk dikembalikan. Untuk ini, Wang Chen berusaha keras menuju Gunung Sainte dan mencoba menemukan hati kristal. Sayangnya, itu diambil oleh Holy Lord. Oleh karena itu, ketika Wang Chen datang ke medan perang tertinggi, dia langsung pergi ke Sekte Raja Mayat. Ada pil pengembalian jiwa di sini, dan ada peti mati yin yang di sini. Ini bisa menggantikan Crystal Heart. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menjadi serius. Kali ini, Wang Chen ingin memberi Han Yuksuan kebebasan yang tidak didapat Han Yuksuan saat itu. Ini bisa dianggap sebagai kompensasi Wang Chen. Bagaimanapun, mereka masih berteman. Bagaimanapun, Wang Chen tidak pernah melupakan tunangannya sejak saat itu. Mungkin dia tidak mencintainya lagi. Namun, bagaimana dia bisa melepaskan persahabatan yang telah terjalin sejak muda? Saya berhasil. Saya mendapat pil pengembalian jiwa. Yuksuan, tunggu aku. Saya akan membantu Anda pulih segera. Pil pengembalian jiwa ini dapat membantu Anda mengumpulkan jiwa Anda. Setelah meminum pil pengembalian jiwa ini, Anda akan segera bangun. Mungkin Anda tidak bisa pulih, tapi setidaknya Anda tidak akan menghadapi ujian malaikat maut. Selama saya menemukan peti mati yin yang, saya dapat membantu Anda pulih sepenuhnya. Yin dan yang tepat di depanku. Aku tidak akan membiarkannya jatuh. Bahkan jika ini adalah sekter Raja Mayat, meskipun ada banyak pembangkit tenaga listrik di sini. Namun, tidak ada yang bisa menghentikanku. Lambat laun, nada suara Wang Chen menjadi bersemangat. Soul returning pil, yin yang kofin. Ada harapan bagi Han Yuksuan. Terutama ketika dia melihat pil pengembalian jiwa di tangannya, Wang Chen bahkan lebih bersemangat. Sekarang, aku akan membantumu meminum pil pengembalian jiwa. Dalam kegembiraannya, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Saat ini, Wang Chen tidak ingin membuang waktu. Dia ingin Han Yuksuan segera meminum pil pengembalian jiwa. 3.382 Melihat Han Yuksuan yang tertidur, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Setelah beberapa saat, mata Wang Chen menjadi tegas. Tidak peduli apa, Wang Chen akan membangunkan Han Yuksuan. Dia tidak akan membiarkan Han Yuksuan tidur seperti ini. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Han Yuksuan mati seperti ini. Jadi bagaimana jika dia menjadi musuh sekte Raja Mayat? Jadi bagaimana jika dia menjadi musuh dengan banyak ahli di medan perang tertinggi? Karena inilah hutang Wang Chen pada Han Yuksuan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Setelah membuat Han Yuksuan membuka mulutnya sedikit, Wang Chen langsung melemparkan Sol Returning Elixir yang berharga ke dalam mulutnya. Perbaiki. Setelah Han Yuksuan menelan ramuan pengembalian jiwa, Wang Chen memandang Han Yuksuan yang sedang tidur dan mendengus dingin. Matanya menyipit. Han Yuksuan tidak sadarkan diri, jadi dia secara alami tidak bisa memurnikan energi ramuan itu. Jika dia tidak bisa menyempurnakan ramuan pengembalian jiwa tepat waktu, bukankah itu akan sia-sia? Bagaimana mungkin Wang Chen membiarkan hal itu terjadi? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Sambil mendengus dingin, Wang Chen langsung meraih tangan Han Yuksuan. Ledakan. Dengan pikiran, energi tak terbatas di tubuh Wang Chen melonjak ke tubuh Han Yuksuan di bawah kendali Wang Chen. Dengan menggunakan energi ini, Wang Chen mulai membantu Han Yuksuan menyempurnakan energi ramuan pengembalian jiwa. Dunia langit dan bumi kembali hening. Dengan peti mati naga penyegel sebagai pusatnya, angin puyuh samar-samar terlihat melonjak. Dan di tengah angin puyuh itu, ekspresi Wang Chen tampak serius. Dengan dukungan energi dan semangat yang kuat, Wang Chen membantu Han Yuksuan menyempurnakan energi Sol Returning Elixir sedikit demi sedikit. Seiring berjalannya waktu, energi dari Sol Returning Elixir secara bertahap disempurnakan. Saat energi ramuan pengembalian jiwa dimurnikan, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hidup Han Yuksuan tampaknya semakin kuat sedikit demi sedikit. Sama seperti bagaimana dunia semesta yang sebelumnya terfragmentasi memperoleh energi dari urat-urat bumi, ia sekali lagi bersinar dengan vitalitas yang melimpah. Merasakan ini, wajah Wang Chen penuh kegembiraan. Dalam satu tarikan napas, Wang Chen membantu Han Yuksuan sepenuhnya menyempurnakan energi ramuan pengembalian jiwa. Suara mendesing. Saat ini, Wang Chen menghela napas panjang. Ini sangat efektif. Melihat Han Yuksuan, yang sedang berbaring di peti mati penyegel naga, Wang Chen yang sedikit kelelahan mengungkapkan senyuman pada saat ini. Itu sangat efektif. Saat energi pil pengembalian jiwa diserap, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa Han Yuksuan menjadi lebih baik. Setidaknya, wajah pucat Han Yuksuan, yang tadinya tertidur lelap, kini sedikit lebih cerah. Setidaknya, kekuatan hidup Han Yuksuan jauh lebih kuat. Semua ini adalah perwujudan paling langsung. Dan ini baru permulaan. Agar energi ramuan pengembalian jiwa benar-benar efektif, dibutuhkan 7 hari. Ramuan pengembalian jiwa, 7 hari jiwa kembali. Ini adalah efek dari soul returning elixir. Dalam 7 hari, efek dari soul returning elixir dapat terwujud sepenuhnya. Meskipun tidak dapat benar-benar mencapai pengembalian jiwa dan kelahiran kembali, tidak ada keraguan bahwa hal itu dapat membantu pemulihan jiwa Han Yuksuan. Setelah 7 hari, jika semuanya berjalan baik, bahkan Han Yuksuan pun bisa disegarkan, bukan? Memikirkan hal ini, darah di tubuh Wang Chen mulai mendidih. Tidak ada berita yang lebih baik dari ini. Berita ini, dibandingkan dengan Wang Chen yang menemukan urat bumi, membuat Wang Chen merasa lebih bersemangat. Sisanya terserah padamu, ramuan pengembalian jiwa telah diberikan kepadamu. Dengan situasimu saat ini, satu ramuan pengembalian jiwa sudah menjadi batasnya. Melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan tidak melakukan cukup banyak. Dalam 7 hari, seberapa banyak Anda dapat pulih tergantung pada Anda? Peti mati naga penyegel dan dunia semesta ini dapat memberi Anda bantuan yang lebih besar. Saya harap Anda bisa memberi saya kejutan. Dalam kegembiraan, melihat Han Yuksuan yang sedang tidur, Wang Chen bergumam pelan. Aku juga harus pergi. Setelah semalaman berada di dunia bawah tanah ini, aku tidak tahu bagaimana keadaan dunia luar. Jika saya pulang terlambat, saya khawatir hal itu akan menimbulkan banyak masalah. Sekter Raja Mayat saat ini sedang dalam keadaan panik. Saya pasti tidak mempunyai masalah apapun. Kalau tidak, semua usahaku akan sia-sia. Terlebih lagi, diriku yang sekarang sudah berkembang hingga titik jenuh. Universe World dan untuk sementara berhenti pulih. Saya perlu memberi waktu pada diri saya dan Universe Cauldron. Hari ini, saya akan memanfaatkannya sepenuhnya. Malam ini, saya akan kembali berkultifasi lagi. Setelah beberapa saat, memastikan bahwa Han Yuksuan sudah pulih, Wang Chen menutup peti mati naga penyegel lagi dan kemudian berjalan keluar dari dunia semesta. Sekarang, saatnya Wang Chen kembali. Wah, kamu akhirnya kembali. Di ruang yang dibuka oleh Raja Pengobatan di atas urat bumi, ketika Wang Chen keluar dari dunia semesta dan kembali ke sini, dia segera mendengar suara cemas Raja Pengobatan. Tanpa sadar, Raja Pengobatan sudah berjaga di samping kuali semesta, menunggu Wang Chen kembali. Melihat Wang Chen, Raja Pengobatan segera maju untuk menarik Wang Chen. Ya, saya kembali. Apa yang salah? Apakah terjadi sesuatu? Mendengar kata-kata cemas Raja Pengobatan segera setelah dia kembali, Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah terjadi sesuatu? Pada saat ini, ekspresi Raja Pengobatan terlihat sangat cemas. Apa lagi yang terjadi? Sialan? Nak, tahukah kamu? Anda telah menyebabkan bencana besar. Bajingan, apa yang saya katakan kepada Anda ketika Anda memasuki dunia semesta untuk berkultivasi? Anda harus memperhatikan, Anda harus berhati-hati. Ingatlah untuk tidak maju dengan gegabuh. Pada akhirnya, bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan? Mendengar pertanyaan Wang Chen, melihat wajah polos Wang Chen, Raja Pengobatan tiba-tiba menjadi marah. Tadi malam, Wang Chen bersenang-senang berkultivasi di dunia semesta. Namun, di dunia luar, Raja Pengobatan merasa gelisah. Dia menyuruh Wang Chen untuk tidak terlalu mencolok. Dia tidak bisa terus-menerus menyerap energi urat bumi. Jika tidak, akan menarik perhatian pihak luar dan bahkan menimbulkan bencana. Namun, bagaimana dengan Wang Chen? Dia telah menyetujuinya secara lisan, namun pada akhirnya, dia tetap membuat keributan besar. Memikirkan tentang apa yang terjadi di Sekte Raja Mayat tadi malam, Raja Pengobatan merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Wah, kamu benar-benar tidak ingin hidup. Energi yang Anda serap tadi malam menyebabkan energi Sekte Raja Pengobatan berkurang setidaknya 30% dalam waktu singkat. Apakah kamu tahu itu? Tahukah Anda bahwa seluruh mayat Raja Sekte khawatir? Memikirkan hal ini, Raja Pengobatan berkata dengan marah. Hai. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, mata Wang Chen membelalak. Apa? Ini sebenarnya, benar-benar menyebabkan keributan besar. Wang Chen tidak percaya. Dia sudah mengendalikannya. Namun, dia tidak menyangka meski begitu, dia tetap kehilangan kendali. Tampaknya kecepatan penyerapan energi universe Kau Drone lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Pantas saja di dunia luar, hanya dalam waktu setengah malam, dunia semesta pulih dengan pesat. Hal ini membuat Wang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Setelah itu, hati Wang Chen juga tenggelam. Bagaimana keadaannya sekarang? Para ahli dari Sekte Raja Mayat. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Wang Chen. Keributan yang sangat besar. Aura energi seluruh mayat Raja Sekte menurun lebih dari 30%. Ini mustahil bagi Sekte Raja Mayat untuk tidak terkejut. Namun, bagaimana mayat Raja Sekte menangani masalah ini? Bagaimana situasi dengan Sekte Raja Mayat sekarang? Mungkinkah dia dan Raja Pengobatan sudah terekspos? Banyak pemikiran muncul di benak Wang Chen, menyebabkan Wang Chen semakin khawatir. Huff. Wah, kamu masih tahu bagaimana cara merasa takut sekarang? Tahukah Anda bahwa kita hampir selesai? Tindakanmu bahkan menarik beberapa leluhur lama Sekte Raja Mayat untuk menyelidikinya. Melihat ekspresi terkejut Wang Chen, Raja Pengobatan mengerutkan bibirnya dan mendengus. Ada kemarahan yang tak ada habisnya di hatinya. Namun, Raja Pengobatan tidak punya tempat untuk dibakar. Ini karena Raja Pengobatan tahu bahwa Wang Chen tidak sengaja melakukannya. Siapa yang mau mengambil risiko seperti itu? Setidaknya, Wang Chen tidak akan sebodoh itu. Tampaknya Wang Chen terlalu ceroboh. Hanya bisa dikatakan bahwa penyerapan energi dunia semesta terlalu menantang surga, bukan? Memikirkan hal ini, sudut mulut Raja Pengobatan bergetar hebat. Namun, jangan khawatir. Sekarang kami masih berdiri di sini, artinya kami takut tetapi tidak dalam bahaya. Jika tidak, apakah menurut Anda jika kami ketahuan, kami akan tetap berdiri di sini dan berbicara sekarang? Kita menghadapi Sekte Raja Mayat, yang dipenuhi oleh banyak ahli dan orang-orang tua. Raja Pengobatan menghela nafas tanpa daya. Kemudian, dia melanjutkan, namun, masih baik-baik saja. Untungnya, saya menemukan ada sesuatu yang salah pada waktunya dan membuat beberapa pengaturan. Kalau tidak, saya khawatir kita akan benar-benar terekspos. Terlebih lagi, sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada inti urat bumi. Hal ini menyebabkan perhatian semua orang teralihkan. Ingat, saya sedang berbicara tentang inti sebenarnya dari urat bumi. Perhatian semua orang tertuju padanya. Bahkan menyebabkan orang-orang tersebut salah mengira bahwa perubahan besar tadi malam ada hubungannya dengan hal-hal yang ada di inti urat bumi. Kami untuk sementara baik-baik saja. Memikirkan bahayanya tadi malam, sudut mulut Raja Pengobatan bergerak-gerak. Kemudian, Raja Pengobatan dengan kasar memberitahu Wang Chen tentang apa yang terjadi tadi malam. Aku tidak menyangka hal seperti ini akan benar-benar terjadi. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen merasa emosional. Pada saat yang sama, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Sepertinya keberuntungannya tidak buruk. Jika dia benar-benar ditemukan tadi malam, dia takut dia sudah mati sekarang. Kekuatan orang-orang tua itu tidak terbayangkan. Menghadapi orang-orang tua yang tak terduga itu, jika Wang Chen tidak mencari kematian, lalu apa itu? Kalau begitu sekarang kita mengetahui hal ini, Wang Chen memandang Raja Pengobatan dan bertanya dengan hati-hati. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Apakah itu untuk mengatasi dampaknya? Atau Baiklah, ada baiknya kamu tahu apa yang terjadi. Selanjutnya, kami tidak akan melakukan apapun. Huff, lain kali sebaiknya kamu berhati-hati. Kalau tidak, kita semua akan mati mengenaskan malam ini. Sekarang, kamu harus kembali ke sekte dulu. Ini sudah larut. Anda telah berkultivasi lebih dari satu malam. Jika Anda tidak pergi ke ruang pil sekarang, saya khawatir akan ada masalah. Kembali sekarang. Memikirkan berapa lama Wang Chen berkultivasi, Raja Pengobatan menjadi lebih serius. Hari sudah siang. Malam telah berlalu. Sebagai penanggung jawab ruang pil, hilangnya Wang Chen pada saat sensitif di sekte Raja Mayat akan membawa masalah yang tak terbayangkan. 3.383. Memang ada perubahan yang cukup besar. Bahkan sekarang, energi spiritualnya mungkin sudah berkurang satu tingkat, bukan? Menempatkannya kembali di sekte Raja Mayat, ekspresi Wang Chen mau tidak mau berubah. Meskipun Wang Chen tidak secara paksa menyerap energi spiritual di uratna di bumi, dia juga merasakan bahwa energi spiritual langit dan bumi di sekte Raja Mayat jauh lebih lemah dibandingkan kemarin. Mungkin, seniman bela diri yang lebih lemah tidak akan bisa merasakannya dengan jelas. Namun, Wang Chen benar-benar merasakannya. Hal ini membuat Wang Chen agak takut. Bisa dibayangkan keributan seperti apa yang dia timbulkan tadi malam. Namun, sekte Raja Mayat sepertinya tidak bereaksi banyak. Sepertinya seperti yang dikatakan Raja Pengobatan, ada rahasia besar yang tersembunyi di dalam uratna di sekte Raja Mayat. Mungkin mereka mengira ada sesuatu yang terjadi di inti urat bumi tadi malam, jadi mereka tidak terlalu mengejarnya. Ketika Wang Chen tiba di ruang pil, dia menyadari bahwa semuanya sudah beres. Melemahnya energi spiritual langit dan bumi tidak berdampak banyak pada sekte Raja Mayat. Hal ini membuat Wang Chen diam-diam terkejut. Dalam keadaan normal, sekte Raja Mayat pasti akan gugup dan menyelidiki dengan sekuat tenaga jika ada perubahan besar dalam energi spiritual. Tapi sekarang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seluruh mayat Raja Sekte tetap diam. Apakah ini tidak cukup untuk menjelaskan masalahnya? Memikirkan hal ini, Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit penasaran. Belum lagi perubahan energi spiritual urat bumi, bahkan intensitas penyelidikan terhadap pil obat pun nampaknya tidak segila kemarin. Ini juga menjelaskan banyak hal. Rahasia apa yang tersembunyi di inti urat bumi? Yin Yang Kofin, mungkin tidak sesederhana peti mati Yin Yang. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin di sudut mulutnya. Tidak peduli apa rahasianya, Wang Chen percaya bahwa dia akan dapat memahaminya segera. Adapun reaksi mayat Raja Sekte, inilah yang diinginkan Wang Chen. Jika Sekte Raja Mayat menyelidiki dengan sekuat tenaga, hal itu malah akan membawa masalah besar dan ketidaknyamanan bagi Wang Chen, bukan? Sekarang, ini adalah kesempatan besar bagi Wang Chen. Kalau tidak, Wang Chen pasti sudah menghadapi bahaya tadi malam. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati dalam berkultivasi malam ini. Menyipitkan matanya, Wang Chen berpikir keras. Setelah beberapa saat, Wang Chen menghilangkan keraguan dan rasa ingin tahu di hatinya dan menjadi santai. Orang-orang bersemangat ketika dihadapkan pada peristiwa-peristiwa bahagia. Setelah semalaman berkultivasi, kekuatan Wang Chen meningkat pesat dan dunia Kiankun miliknya telah pulih dengan pesat. Dia juga secara bertahap melaksanakan rencananya. Ini membuat Wang Chen sangat senang. Situasinya lebih baik dari yang dia bayangkan. Ini membuat Wang Chen bersemangat. Kamu juga merasakannya. Wang Chen baru saja kembali ke kamarnya setelah dia selesai dengan urusan ruang pil ketika dia tiba-tiba mendengar suara. Suara yang tiba-tiba ini membuat seluruh tubuh Wang Chen tegang. Berhenti sejenak, Wang Chen buru-buru melihat ke depan dan melihat ada sosok tambahan di kamarnya. Bukankah itu husan yang berdiri di sana? Hal ini menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah. He he, Jangan gugup. Melihat reaksi Wang Chen, husan tersenyum. Kita berteman? Bukan. Tidak perlu terlalu berhati-hati di antara teman-teman. Merasakan perubahan aura Wang Chen, husan bertanya dengan senyuman yang bukan senyuman. Kenapa kamu datang ke kamarku? Jangan lupa sekarang masih siang hari. Anda paling tahu tentang situasi di sekter raja mayat beberapa hari ini. Mendengar perkataan husan, diam-diam Wang Chen menghela nafas lega. Dia tidak lengah dan berkata dengan ekspresi jelek. Husan muncul di kamarnya tanpa mengeluarkan suara. Bagaimana Wang Chen bisa merasa nyaman dengan hal ini? Orang harus tahu bahwa sekarang sudah siang hari. Berapa banyak hal yang terjadi di sekte mayat raja beberapa hari ini. Seluruh mayat raja sekte tampak damai, namun kenyataannya, arus bawah melonjak di dalam. Tuhan tahu berapa banyak mata yang menatap mayat raja sekte. Pada saat ini, gerakan sekecil apapun dapat menimbulkan hasil yang tidak terbayangkan. Husan seharusnya tidak datang menghubunginya saat ini. Bukan begitu. Kita harus tahu seberapa besar bahaya dan masalah yang akan menimpa Wang Chen jika dia melakukan itu. Selain itu, bagaimana Wang Chen bisa merasa nyaman ketika husan datang tanpa diundang dan diam di kamarnya? Jika husan berniat untuk bergerak sekarang, Wang Chen mungkin sudah menghadapi bahaya saat dia lengah. Ini membuat wajah Wang Chen semakin muram. Melihat ekspresi marah Wang Chen, husan mengungkapkan senyuman di sudut mulutnya dan berjalan ke sisi Wang Chen perlahan. Jangan khawatir. Tidak ada yang tahu kalau aku ada di sini. Mungkin mayat raja sekte masih sangat gugup kemarin. Namun, situasinya telah berubah hari ini. Mengetahui apa yang dikhawatirkan Wang Chen, husan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Segera setelah itu, tanpa menunggu Wang Chen berbicara, husan melanjutkan, kamu juga merasakan perubahan pada rohki, bukan? Apa yang telah terjadi? Sepertinya ada yang salah dengan reaksi mayat raja sekte. Kata-kata husan membuat jantung Wang Chen berdetak kencang, dan dia mau tidak mau bertanya. Berbicara tentang ini, Wang Chen menyipitkan matanya. Kamu harusnya tahu sesuatu. Bukankah begitu? Wang Chen menatap husan. Wang Chen yakin bahwa husan mengetahui beberapa rahasia yang tidak dia ketahui. Selain itu, Wang Chen dapat yakin bahwa apa yang direncanakan husan kali ini adalah rahasia yang tidak dia ketahui. Apapun formula pil sol returning pil hanyalah kebetulan. Inti dari uratna di bumi tidak hanya menyembunyikan formula pil-pil pengembalian jiwa, tetapi juga peti mati yin yang dan rahasia yang tidak dia ketahui. Wang Chen ingin mendapatkan lebih banyak informasi dari husan. He he, sepertinya kamu juga memperhatikan sesuatu. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata husan berbinar. Itu benar. Reaksi mayat raja sekte tidak biasa. Mungkin energi mayat raja sekte semuanya terfokus pada ramuan kemarin. Namun, perubahan besar dalam roh kita di malam membuat sekte raja mayat tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatian mereka. Dibandingkan dengan obat mujarab, sekte raja mayat lebih memperhatikan perubahan roh ki kali ini. Aku tahu sesuatu. Mungkin Anda juga merasakannya. Kepadatan ki roh sekte raja mayat sungguh luar biasa. Ada juga rumor di dunia luar bahwa pembuluh darah roh yang kuat ditekan di bawah sekte raja mayat. Itu benar. Perubahan ki roh sekte raja mayat sekarang disebabkan oleh pembuluh darah roh. Saya juga dapat memberitahu Anda bahwa formula pil yang kami inginkan kali ini tersembunyi di kedalaman pembuluh darah roh. Saya hanya mengetahui hal ini untuk saat ini. Mata husan berputar saat dia berkata sambil tersenyum. Hanya ini. Wang Chen bertanya dengan ragu, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Saat ini, apakah husan masih menyembunyikannya? Apakah dia benar-benar mengira dia bodoh? Mungkin lebih dari itu. Fena roh mayat raja sekte. Saya pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, perubahan besar dalam urat nadi bukanlah hal yang sederhana. Di dalam pembuluh darah roh, selain formula pil, mungkin ada sesuatu yang lain. Mengubah urat nadi tidak sesederhana perubahan bukan? Kalau tidak, sekte raja mayat tidak akan setenang itu, bukan? Wang Chen bertanya sambil tersenyum yang bukan senyuman. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi husan tiba-tiba berubah. Baiklah, saya masih tahu sedikit. Dia tidak menyangka Wang Chen begitu sulit untuk dibodohi. Dia sepertinya menemukan sesuatu juga. Jejak cahaya dingin melintas di kedalaman mata husan. Jika informasi yang saya peroleh benar, inti urat bumi itu tidak hanya memiliki formula pil. Seharusnya juga ada harta karun tertinggi dari sekte raja mayat yang legendaris, Peti Mati Yin Yang. Dan ini juga yang kami inginkan kali ini. Tentu saja ini yang saya butuhkan. Anda membantu saya mendapatkan Peti Mati Yin Yang, saya dapat memberi Anda kompensasi yang cukup. Bukankah kamu belum menjadi Dewa Surgawi? Anda memiliki pil Dewa Surgawi. Namun setelah melangkah ke alam Dewa Surgawi, saya dapat membantu Anda meningkat dengan cepat. Saya bisa memberi Anda pil keberuntungan tanda surga. Selain itu, saya memiliki pertemuan kebetulan yang dapat membantu Anda masuk ke dalam Dewa Surgawi tingkat menengah. Bagaimana dengan itu? Melihat rahasianya tidak bisa disembunyikan, husan bertanya sambil tersenyum. Pil keberuntungan tanda surga. Saya tidak menyangka Anda memiliki pil obat yang begitu ajaib. Mendengar kata-kata husan, Wang Chen menghirup udara dingin. Wajahnya terkejut, dan matanya menunjukkan ekspresi fanatik. Tapi dilubuk hatinya yang paling dalam. Tapi Wang Chen mencibir dengan dingin tanpa henti. Melihat masalah Peti Mati Yin yang tidak dapat disembunyikan lagi, husan tidak punya pilihan selain mengatakannya. Apakah ini mulai menggoda dia sekarang? Pil Heaven Mark Fortune benar-benar bagus. Jika itu adalah seniman bela diri biasa, mendengar pil obat ini, mata mereka mungkin akan berbinar, bukan? Bagaimanapun, ini adalah pil obat yang menantang surga yang dapat membantu Dewa Surgawi menerobos. Alam Dewa Surgawi, menembus level manapun sangatlah sulit. Tapi dengan Heaven Mark Fortune pil, rasanya santai dan menyenangkan. Pil obat seperti itu sudah cukup membuat orang gila. Terutama orang-orang tua yang terkurung dalam suatu level selama bertahun-tahun, mereka semakin mendambakannya, bukan? Harus diakui bahwa godaan yang dilontarkan husan cukup bagus. Adapun apa yang disebut pertemuan kebetulan itu, itu mungkin hanya lelucon. Bagaimana Wang Chen bisa mempercayai husan? Bahkan jika itu adalah pil keberuntungan tanda surga, Wang Chen tidak akan peduli. Berbicara tentang pil keberuntungan tanda surga, Wang Chen memiliki lebih dari husan. Di Gua Raja Abadi, Wang Chen telah memperoleh 7 dari 9 ramuan takdir surga. Bahkan jika Lin Zhan mengambil 3, Wang Chen masih memiliki 4. Adapun husan, sepertinya dia hanya mendapat 2, kan? Kualifikasi apa yang dimiliki husan untuk menggodanya di sini? Wang Chen penasaran. Jika husan tahu bahwa orang yang berdiri di depannya saat ini adalah Yan Chen yang bekerja sama dengannya belum lama ini, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki? Hal ini membuat suasana hati Wang Chen tiba-tiba sedikit membaik. Peti mati Yin Yang, husan mengakuinya. Tapi dia pasti masih menyembunyikan sesuatu. Orang ini seperti lubang hitam yang tak terbatas. Tidak ada yang tahu apa yang masih dia sembunyikan di dalam hatinya. Saya masih harus lebih berhati-hati. Menyipitkan matanya, Wang Chen tampak tenggelam dalam pikirannya. Pil keberuntungan tanda surga, itu sangat berharga, tapi apakah peti mati Yin yang itu? Anda tidak bisa tidak tahu. Kamu gila. Tahukah kamu kalau kita melakukan ini, kita pasti akan mati. Jika peti mati Yin yang dicuri, sektor raja mayat pasti akan menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menemukan kita bahkan jika itu menjungkir balikan dunia. Wang Chen berkata sambil tersenyum dingin. Bukan hanya pil keberuntungan tanda surga, ada juga pertemuan kebetulan itu. Janji Dewa Surgawi tingkat menengah tidaklah kecil. Berapa banyak orang yang mendambakannya seumur hidupnya, tetapi tidak mampu mencapainya. Saya dapat membiarkan Anda melangkah ke Dewa Surgawi tingkat menengah dalam waktu setengah tahun. Bukankah itu cukup? Mendengar keraguan Wang Chen, Husan bertanya. Kamu juga harus hidup untuk menikmatinya. Wang Chen berkata sambil mendengus dingin. Jika dia mati, semua janji ini omong kosong. Pada saat itu, jika kita mendapatkan peti mati yin yang, aku khawatir bahkan sekter raja mayat pun tidak akan bisa pergi, kan? Janji apa? Pil keberuntungan apa? Dihitung sebagai apa? Wang Chen mengejek. Aku tahu kamu mengkhawatirkan hal ini. Datang ke sini hari ini, saya sedang mendiskusikan masalah operasi dengan Anda. Jangan khawatir, karena saya berani melakukan ini. Saya punya cara untuk pergi. Menghadapi kekhawatiran Wang Chen, Husan tidak peduli sedikitpun. Dia mengungkapkan senyuman misterius. 3384 Ekspresi Husan tiba-tiba menjadi serius ketika dia berbicara tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apa rencanamu? Wang Chen mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia ingin melihat apa rencana dan maksud Husan. Besok malam, pada saat itu, energi spiritual di uratna di bumi akan kacau, dan pasti akan menyebabkan kekacauan di sekter raja mayat. Saat itu, ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk mengambil tindakan. Husan berkata sambil tersenyum saat mendengar kata-kata Wang Chen. Fena roh yang kacau, Anda akan bergerak dengan semangat. Kata-kata Husan mengejutkan Wang Chen. Husan akan bergerak pada jalur roh. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak khawatir? Dia tidak peduli dengan urusan orang lain. Jika Wang Chen tidak bisa menghilangkan urat nadinya, mungkin dia tidak akan peduli. Namun, Wang Chen sudah menganggap pembuluh darah roh sebagai miliknya sekarang. Bagaimana dia bisa membiarkan sesuatu terjadi pada pembuluh darah roh? Itu akan menjadi kerugian Wang Chen. Ekspresi Wang Chen menjadi serius ketika dia memikirkan hal ini. Itu benar. Hanya dengan begitu kita mempunyai kesempatan untuk menciptakan kekacauan. Jika tidak, kita tidak akan memiliki peluang sama sekali dengan kekuatan penjaga inti urat bumi. Selama pembuluh darah roh kacau, itu pasti akan menarik perhatian semua pembangkit tenaga listrik di sekter raja mayat pada saat genting ini. Saat itu, kita bisa memanfaatkan situasi ini dan masuk. Husan sangat bersemangat saat mengatakan ini. Apa yang akan kamu lakukan? Anda akan melakukannya sendiri. Lalu bagaimana kita akan melakukannya? Wang Chen bertanya dengan cemberut. Sepertinya kamu cukup khawatir dengan nadar roh. Haha, mungkinkah Anda merasa kasihan pada sekter raja mayat? Jangan khawatir, pembuluh darah roh ini sangat kuat. Bisakah saya menghancurkannya? Saya tidak memiliki kemampuan itu. Melihat ekspresi serius Wang Chen, Husan mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum tipis. Aku hanya merasa sekter raja mayat akan marah jika kita melakukan gerakan roh. Saat itu, tak satu pun dari kita akan memiliki akhir yang baik. Jantung Wang Chen berdetak kencang, dan dia berkata dengan ekspresi muram. Tentu saja, dia tidak akan mengungkapkan ambisinya pada pembuluh darah roh. Sangat marah. Akankah sekter raja mayat tidak marah jika kita mengambil formula ramuan dan peti mati yin yang? Anda mengatakan sebelumnya bahwa sekter raja mayat pasti akan marah ketika mereka mengetahui bahwa peti mati yin yang dan formula ramuannya dicuri. Anda dan saya mungkin tidak bisa keluar dari sekter raja mayat. Hanya dengan menciptakan kekacauan kita dapat memanfaatkan situasi ini dan pergi dengan lancar. Adapun pembuluh darah roh, Anda tidak perlu khawatir, tidak mungkin menghancurkannya. Saya tidak memiliki kemampuan itu. Faktanya, dengan kekuatanku, aku bahkan tidak bisa memberikan kerusakan parah pada vena roh. Besok malam, aku akan meminta seseorang membantuku menciptakan ledakan roh di pembuluh darah roh. Seberapa kaya energi vena roh? Jika kita menggunakannya dengan benar dan memicu ledakan spiritual, kita akan punya peluang. Adapun kerusakan pada meridian roh yang disebabkan oleh ledakan roh. Itu masih jauh dari itu. Hanya saja akan menimbulkan keributan yang cukup besar. Husan mengerutkan bibirnya dan mendengus. Jika dia mau, Husan tidak keberatan menghancurkan pembuluh darah roh. Namun, Husan tidak dapat melakukannya. Dengan kekuatannya, dia perlu melakukan banyak hal untuk mencapai ini. Husan jelas tidak mempunyai kesempatan atau waktu untuk melakukannya. Memikirkan hal ini, cahaya dingin muncul di mata Husan. Jadi begitu, siapa penolongmu? Mendengar kata-kata Husan, Wang Chen menghela nafas lega di dalam hatinya. Selama meridian spiritualnya tidak terlalu rusak, itu tidak masalah. Apalagi rencana Husan memang lumayan. Menciptakan kekacauan, bukankah itu memberi mereka kesempatan untuk mengambil tindakan. Namun, sepertinya Husan punya pembantu. Siapa itu? Hal inilah yang membuat Wang Chen penasaran. Pembantuku, Anda tidak perlu tahu, bukan? Kita semua punya rahasia. Mendengar kata-kata Wang Chen, bibir Husan sedikit melengkung dan dia memandang Wang Chen dengan penuh arti. Pembantu saya. Memikirkan penolong itu, Husan dipenuhi dengan keyakinan. Dia tidak akan memberi tahu Wang Chen tentang penolong ini. Kita harus tahu bahwa penolong ini bahkan bisa dikatakan sebagai sarana dan pendukung terkuat Husan. Faktanya, jika Husan ingin berangkat besok, dia harus meminta pembantu itu untuk membantunya. Bagaimana Husan bisa membiarkan identitasnya terungkap? Lupakan, tidak apa-apa jika Anda tidak mengatakannya. Jam berapa kita akan mengambil tindakan besok malam? Mendengar kata-kata Husan, hati Wang Chen menegang dan dia tidak melanjutkan bertanya. Meskipun dia memiliki banyak raguan, dia tidak hanya tidak mendapatkan jawaban sekarang, dia juga akan menarik kewaspadaan Husan. Wang Chen tidak ingin situasi seperti ini terjadi. Sekarang, bagi Wang Chen, mendapatkan peti mati yin yang dan menyimpan fena spiritual ke dalam dunia kian kun adalah penundaan yang paling penting. He he, jangan khawatir. Aku pasti akan memenuhi janjiku padamu. Sama seperti pil pengembalian jiwa dan pil dewa langit, saya telah memenuhi janji saya. Sekarang, besok adalah waktumu untuk membantuku. Saya pasti akan memenuhi manfaat yang akan saya berikan kepada Anda. Pil keberuntungan tanda surga, dan juga kekayaan besar. Mengenai waktunya, saya akan menemui Anda besok tengah malam. Kami akan mulai pada tengah malam. Husan berkata langsung. Baiklah, aku akan menunggumu. Mendengar waktu aksinya, Wang Chen merenung sejenak dan kemudian setuju. Karena Husan punya rencana, Wang Chen tentu saja tidak akan keberatan. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu instruksi Husan. Tentu saja, apa hasil operasinya? Wang Chen tidak bisa menjamin hal itu. Husan menginginkan peti mati yin yang lelucon yang luar biasa. Wang Chen mencibir dalam hatinya. Hahaha, bagus. Besar, saya suka bekerja sama dengan orang-orang seperti Anda. Saya yakin kerja sama kita akan sangat menyenangkan. Karena itu masalahnya, aku akan pergi dulu. Hati-hati dua hari ini, jangan biarkan kucing keluar dari tas. Melihat Wang Chen menyetujui rencananya, Husan tertawa keras. Setelah mengobrol sebentar dengan Wang Chen, Husan langsung meninggalkan kamar Wang Chen. Husan, sepertinya semakin banyak orang yang bersembunyi di belakangmu. Semakin saya berinteraksi dengan Anda, Anda menjadi semakin tak terduga. Setelah Husan pergi, di dalam kamar, Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ada seseorang di belakang Husan. Ini adalah sesuatu yang sudah lama diharapkan oleh Wang Chen. Jika tidak, bagaimana informasi dan petunjuk Husan bisa muncul? Wang Chen tidak berpikir bahwa Husan memiliki kemampuan untuk memperoleh informasi dan petunjuk ini sendiri. Namun, siapa orang di belakang Husan? Wang Chen tidak tahu. Hanya ada satu hal yang bisa diayakini. Pasti ada lebih dari satu orang di belakang Husan. Kali ini, apakah orang di belakang Husan akan mengungkapkan dirinya? Hal ini menggelitik rasa penasaran Wang Chen. Di saat yang sama, itu juga membuat Wang Chen tanpa sadar waspada. Jika kali ini, orang di belakang Husan muncul, itu mungkin akan membawa masalah besar bagi Wang Chen. Pada saat itu, apakah rencananya akan hancur? Apakah ia mampu membunuh Husan? Ini sulit untuk dikatakan. Kuharap kalian tidak membuatku terlalu banyak kesulitan. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengusap kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika tidak ada pilihan lain, Wang Chen tidak bisa menyentuh Husan. Namun, Wang Chen pasti harus membawa barang itu pergi. Ini adalah keuntungan Wang Chen. Namun, mulai besok, kali ini cukup ketat. Sepertinya jika saya ingin mencapai puncak surga ketiga, saya mungkin masih sedikit kekurangan. Pemulihan dunia semesta juga akan tertunda. Namun dampaknya tidak besar. Selama saya memiliki urat bumi di tangan saya, penundaan beberapa hari bukanlah apa-apa. Wang Chen menghela nafas saat dia berpikir untuk mengambil tindakan di malam hari. Waktu sangat mendesak. Namun, hal itu bukanlah masalah besar. Dan sekarang, Wang Chen berencana untuk langsung memasuki kedalaman urat bumi untuk terus berkultivasi. Karena dia akan mulai besok, Wang Chen harus meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Sedikit lebih banyak kekuatan adalah lapisan perlindungan ekstra. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu dan langsung memanggil Raja Pengobatan. Dia membiarkan Raja Pengobatan membawanya langsung menuju kedalaman urat bumi. Di dunia semesta, Wang Chen membuka matanya dan menghela nafas panjang. Seperti yang diharapkan, setelah dunia semesta ini dapat digunakan, itu adalah keberadaan yang menantang surga. Meskipun dunia semesta saat ini masih memiliki banyak masalah dan baru pulih 5 hingga 6 level, namun kemampuannya masih ada. 10 kali waktu budidaya, saya baru berkultivasi di sini selama setengah hari dan itu setara dengan 3 hari penuh di dunia luar. Efeknya sangat bagus. Merasakan situasinya sendiri, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman. Benar sekali, setelah memasuki kedalaman urat bumi, Wang Chen langsung berkultivasi di dalam dunia semesta. Budidaya kali ini, meminjam dunia semesta, hasil panen Wang Chen luar biasa. Langsung menembus dunia semesta, mengerahkan energi di tanah untuk memasuki dunia semesta untuk berkultivasi, hal ini membuat waktu kultivasi Wang Chen bertambah banyak. Di dalam dunia semesta selama 3 hari penuh, kekuatan Wang Chen mengalami lompatan luar biasa sekali lagi. Energi urat bumi telah membuat kekuatanku mencapai Dewa Langit Cakrawala ke 3 tingkat menengah, mendekati puncak. Sayang sekali sudah jenuh, saya tidak dapat terus berkultivasi hari ini. Satu-satunya penyesalan adalah Wang Chen tidak menyerang Dewa Surgawi Cakrawala ke 3 sekaligus. Namun, lalu kenapa? Mulai dari memasuki urat bumi, dua sesi kultivasi singkat, yang hanya berjarak dua hari di dunia luar, Wang Chen praktis sudah melewati tingkat Cakrawala ke 3. Ini masih belum cukup untuk memuaskan Wang Chen. Ini sudah menjadi sesuatu yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh banyak orang, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen merasa jauh lebih baik. Terlebih lagi, dengan kekuatanku saat ini, aku khawatir ketika aku bertemu dengan seniman bela diri Dewa Langit Cakrawala ke 4 tahap akhir, aku bahkan memiliki kekuatan untuk bertarung. Husan, saya harap saya bisa memberi Anda kejutan yang menyenangkan besok. Merasakan energi yang melonjak di dalam tubuhnya, senyuman di wajah Wang Chen berangsur-angsur berkembang. Bersaing dengan Husan dengan kekuatan seperti itu, Wang Chen bahkan lebih yakin. Dia akan memberi Husan kejutan besar. Keributan akibat budidaya kali ini seharusnya tidak sebesar kemarin. Sekter Raja Mayat juga tidak akan bereaksi apapun, kan? Memikirkan tentang kultivasi sebelumnya dan pengekangannya sendiri, Wang Chen sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Sekarang, masih ada sedikit waktu tersisa. Tapi aku bisa menggunakannya agar dunia semesta bisa pulih lebih baik. Setelah beberapa saat, energi di dalam tubuhnya perlahan menjadi tenang. Wang Chen merenung dan berkata, berkultivasi sampai jenuh, jelas tidak mungkin untuk terus berkultivasi. Kemudian sisa waktu dapat digunakan untuk memulihkan dunia semesta. Semakin baik dunia semesta pulih, semakin nyaman perasaan Wang Chen. Waktu dunia luar, masih ada satu malam penuh. Ditempatkan di dalam dunia semesta, itu memakan waktu tiga hingga empat hari penuh. Periode waktu ini, jika semuanya berjalan lancar, membiarkan dunia semesta pulih ke tingkat ketujuh atau kedelapan sama sekali tidak menjadi masalah. Berpikir sampai di sini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Segera, dengan meminjam jalan yang terbuka itu, dia memandu energi urat bumi dari dunia luar, menuangkannya ke dunia semesta. Menyusul masuknya energi yang tak terbatas, seluruh dunia semesta menjadi gila sekali lagi. 3.385 Kultivasi suatu malam bisa dikatakan bermanfaat. Ketika Wang Chen kembali dari dunia semesta, wajahnya dipenuhi ekspresi penuh kegembiraan. Meminjam dunia semesta, satu malam kultivasi setara dengan enam hingga tujuh hari waktu kultivasi di masa lalu. Yang lebih penting lagi, dengan pengaktifan energi esensi vena bumi dan formasi susunan raja pengobatan, hal ini membuat kecepatan kultivasi Wang Chen mencapai tingkat yang lebih mengerikan lagi. Kekuatannya mendekati puncak Dewa Langit Cakrawala ketiga. Pada saat ini, jika Wang Chen bersedia menggunakan pil keberuntungan bekas luka surgawi, dia pasti akan melangkah ke tingkat Cakrawala keempat. Ini tidak diragukan lagi. Hanya saja untuk menghindari gejolak besar yang ditimbulkan saat menerobos, itulah mengapa Wang Chen tidak menerobos dengan paksa. Meski begitu, kekuatan tempur Wang Chen juga sudah lama tidak lagi seperti dulu. Di sisi lain, dunia semesta pulih ke tingkat ke-8. Ini sudah mendekati kondisi sempurna dunia semesta. Memikirkan situasi saat ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak puas? Keadaan saya sudah menyesuaikan diri dengan baik. Semuanya sudah siap, hanya kurang angin timur. Saya bisa mengambil tindakan kapan saja sekarang. Adapun dunia semesta, meski belum pulih ke puncak, jika saya bisa menghilangkan urat nadi ini. Bahkan jika saya tidak perlu secara khusus pergi dan memeliharanya, dengan kekuatan veneroh, dunia semesta pasti akan pulih ke puncaknya dalam tiga hari, bahkan melampaui puncaknya. Menarik nafas dalam-dalam, mata Wang Chen berkedip dengan cahaya ilahi yang dalam. Waktunya untuk kembali. Menghembuskan nafas keruh, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Suatu malam telah berlalu, sudah waktunya untuk kembali ke sekte. Kalau tidak, itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Meskipun dia akan mengambil tindakan malam ini, Wang Chen tetap tidak berani ceroboh sedikitpun. Semakin banyak saat ini, semakin dia harus berhati-hati. Saat ini, Wang Chen tidak pernah mengabaikannya. Nak, aku tidak akan tinggal bersamamu lagi. Hari ini, aku harus kembali ke dalam uratna di bumi. Anda akan mengambil tindakan malam ini, tentu saja saya perlu membuat sedikit rencana. Saat ini, formasi susunannya sudah mendekati kesempurnaan, namun masih kurang matang. Saya perlu mempertahankan benteng secara pribadi. Dengan saya mempertahankan benteng, saya juga dapat memberikan Anda banyak bantuan. Setelah mengirim Wang Chen kembali ke sekte Raja Mayat, Raja Pengobatan merenum dan berkata, Dalam dua hari terakhir, Wang Chen memperoleh banyak manfaat dari berkultivasi di vena bumi. Tentu saja, keuntungan Raja Apoteker juga tidak sedikit. Setidaknya, Wang Chen bisa merasakan luka Yao Wang hampir sembuh total. Dengan bantuan kekuatan pembuluh darah bumi, kecepatan pemulihan Raja Pengobatan sangat mengerikan. Lagi pula, seberapa parah luka yang dialami Raja Pengobatan di kediaman Gatking. Biasanya, dibutuhkan setidaknya 3 hingga 5 bulan bagi Raja Pengobatan untuk pulih. Tapi sekarang, dengan kekuatan uratna di bumi, Raja Pengobatan tidak lagi dalam bahaya. Esensi pembuluh darah bumi ini hanyalah tonik terbaik untuk ramuan Raja. Setelah mencicipi manisnya, Raja Pengobatan secara alami tidak akan melepaskan vena bumi. Tidak peduli apa, dia harus membuat Wang Chen mengambil vena spiritualnya. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga, Yao Wang perlu melakukan lebih banyak persiapan. Operasi malam ini hanya bisa berhasil, tidak boleh gagal. Baiklah, dengan adanya mu, aku bisa merasa nyaman. Namun, dia tetap harus berhati-hati terhadap sabotase Husan. Jika bisa, bantu saya mengamati siapa pembantu Husan. Mendengar kata-kata Yao Wang, Wang Chen merenung dan berkata, Yao Wang kembali ke vena bumi juga merupakan ide Wang Chen. Kembalinya Yao Wang ke vena bumi tidak hanya untuk mengawasi susunannya, tetapi juga dapat membantu Wang Chen melihat siapa yang bersembunyi di kegelapan dan membantu Husan menciptakan ledakan spiritual. Jika memungkinkan, Wang Chen berharap Yao Wang dapat menahan pria itu dan tidak membiarkannya memanfaatkannya. Terutama spirit vein, tidak dapat dihancurkan. Kalau tidak, Wang Chen akan sangat tertekan. He he, jangan khawatir, saya tahu betapa parahnya situasi ini. Meski kekuatanku dianggap lemah di medan perang tertinggi ini. Namun, di dunia bawah tanah, terutama di dalam spirit vein, meskipun saya tidak bisa mengalahkan mereka, tidak bisakah saya melarikan diri. Orang-orang itu bisa melupakan untuk menundukkanku dengan mudah. Dengan koordinasi susunannya, saya jamin orang itu tidak akan bisa merusak vena bumi sama sekali. Jika memungkinkan, saya akan membuatnya tetap di sini. Mendengar perkataan Wang Chen, Yao Wang tertawa dingin. Setelah memberikan beberapa instruksi, Yao Wang segera meninggalkan sekter raja mayat dan kembali ke vena bumi. Hu San, aku siap. Sekarang, hanya kamu yang tersisa. Sampai Yao Wang pergi, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin. Hu San, saya ingin tahu bagaimana persiapannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen membuka pintu dan berjalan ke arah ruang pil. Sekte mayat raja masih damai. Seperti yang diharapkan Wang Chen, penipisan energi spiritual yang disebabkan oleh budidaya Wang Chen tadi malam tidak mempengaruhi sekte raja mayat sama sekali. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas lega. Waktu hari itu tidak dianggap sibuk, bahkan bisa dianggap santai. Sejak ruang pil dirampok, suasana di ruang pil tampak suram, namun jauh lebih santai. Paling tidak, dalam dua hari ini, sepertinya tidak ada yang memurnikan ramuan penting apapun. Dalam hal ini, waktu Wang Chen sangat santai. Memanfaatkan waktu siang hari, Wang Chen bahkan menemukan tempat sepi di ruang pil untuk mengkonsolidasikan hasil kultifasi semalam di waktu luangnya. Ketika Wang Chen bangun dari kultifasinya, hari sudah malam. Matahari mulai terbenam, dan tirai malam perlahan-lahan menyelimuti sebidang tanah ini. Di puncak gunung, angin dingin telah bertiup di sekte raja mayat. Melihat langit yang gelap, sudut mulut Wang Chen menunjukkan senyuman tipis. Operasinya malam ini. Wang Chen bisa merasakan darahnya mendidih. Ia bahkan tidak bisa menahannya lagi dan ingin segera mengambil tindakan. Tidak ada yang tahu lebih baik dari Wang Chen apa arti operasi yang sukses bagi Wang Chen. Jika dia mendapatkan peti mati yin yang, dia benar-benar bisa menenangkan hati Wang Chen yang khawatir. Pemulihan Han Yuksuan hanya masalah waktu. Ini akan menyelesaikan salah satu kekhawatiran Wang Chen. Mendapatkan urat nadi bumi akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi Wang Chen. Ini pasti akan memungkinkan budidaya Wang Chen di masa depan meroket. Mendapatkan formula ramuan dari pil pengembalian jiwa sepertinya tidak berguna, tetapi itu sangat penting bagi keluarga Wang. Jika dia bisa menyempurnakan pil pengembalian jiwa, manfaat apa yang bisa diberikannya bagi keluarga Wang di masa depan? Wang Chen tidak perlu memikirkannya. Itu sudah jelas. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak bersemangat ketika memikirkan semua ini? Setelah meninggalkan ruang pil dan kembali ke kamarnya, Wang Chen menyipitkan matanya, yang dipenuhi dengan antisipasi. Sekarang, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menunggu. Tunggu sampai Husan menemukannya lalu ambil tindakan. Husan, kali ini, aku jamin aku akan membuatmu lebih gila daripada saat kamu berada di gua tempat tinggal Raja Dewa. Sambil menunggu Husan, Wang Chen mencibir dalam hatinya. Anda di sini. Larut malam, tepat setelah tengah malam, Wang Chen, yang sedang menyesuaikan diri di kamar, tiba-tiba membuka matanya dan melihat keluar jendela. Husan ada di sini. Wang Chen merasakan aura Husan. Sepertinya kekuatanmu sedikit meningkat lagi. He he, meskipun aku tidak memiliki wewenang untuk menekan auraku, tidak mudah untuk merasakanku. Setelah Wang Chen selesai berbicara, Husan perlahan masuk ke kamar Wang Chen. Melihat Wang Chen, wajah Husan dipenuhi rasa ingin tahu. Apakah ini benar-benar seniman bela diri yang murni? Husan sangat ragu. Jadi bagaimana jika kekuatanku meningkat? Kesenjangan di antara kita sangat besar. Mendengar kata-kata Husan, Wang Chen berkata tanpa ekspresi. Haha, kamu akan melampauiku. Jangan khawatir, kesempatan dan pil keberuntungan tanda surga yang saya janjikan kepada Anda pasti akan memungkinkan Anda melampaui saya. Husan berkata sambil tersenyum. Kau tidak perlu terus-terusan mengingatkanku akan janjimu. Saya berjanji untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Anda, jadi tentu saja saya tidak akan menarik kembali, kata-kata saya. Mendengar kata-kata Husan, Wang Chen mengerutkan kening. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Segera setelah itu, Wang Chen bertanya. Tidak usah terburu-buru. Sekarang baru tengah malam. Kita punya waktu dua jam. Mari kita mulai pada tengah malam. Jadi, kita punya banyak waktu. Sekarang, mari kita pergi ke pintu masuk urat bumi dulu. Saya sudah menyiapkan formasi di sana, cukup untuk menyembunyikan kita. Ketika ledakan rohani dimulai, itulah saat yang sebenarnya. Mendengar kata-kata Wang Chen, Husan melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Karena persiapannya sudah selesai, tentu saja tidak perlu bingung. Dua jam, memang tidak banyak, namun juga tidak terlalu sedikit. Saya menyarankan Anda untuk tidak gegabuh. Wang Chen mendengus dingin. Haha, sepertinya kamu sudah berusaha keras. Baiklah, kalau begitu, ayo berangkat sekarang. Mendengar perkataan Wang Chen dan melihat wajah serius Wang Chen, Husan tertegun sejenak, lalu dia tertawa. Tampaknya itu adalah hal yang benar untuk dilakukan sesegera mungkin. Memikirkan hal ini, Husan tidak lagi ragu-ragu. Dia membawa Wang Chen langsung ke pintu masuk urat bumi. Saya terkejut melihat betapa akrabnya Anda dengan sekte Raja Mayat. Setelah satu jam penuh, Wang Chen dan Husan tiba di pintu masuk urat bumi. Ini adalah pintu masuk tersembunyi di lembah sekte dalam sekte Raja Mayat. Itu juga satu-satunya pintu masuk urat na di bumi. Bersembunyi dalam formasi penyembunyian yang telah disiapkan Husan, Wang Chen memandang Husan di sampingnya dan berkata dengan penuh arti. Tempat ini bisa dianggap sebagai inti dari sekte Raja Mayat. Sepanjang jalan, Wang Chen merasakan setidaknya puluhan penjaga. Jika bukan karena metode khusus Husan, Wang Chen yakin metode itu sudah ditemukan sejak lama. Dan bahkan jika dia menekan auranya, jika bukan karena keakraban Husan dengan tempat ini, jika bukan karena Husan memimpin mereka untuk menghindari lapisan penjaga, pasti mustahil bagi Wang Chen untuk datang ke sini. Sepanjang jalan, semua yang ditunjukkan Husan sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia mengenal sekte Raja Mayat seperti punggung tangannya. Dibandingkan dengan hampir semua orang di sekte Raja Mayat, Husan memahami sekte Raja Mayat dengan lebih baik. Hal ini membuat Wang Chen diam-diam terkejut. Rahang Husan ternganga sekali lagi. Haha, aku kebetulan mengetahui situasi di sini. Menghadapi kata-kata Wang Chen, Husan tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh, masih ada satu jam. Masih ada setengah jam lagi. Biarku beritahu. Begitu ledakan spiritual terjadi, para penjaga di sini pasti akan berada dalam kekacauan, dan leluhur tua yang menjaga inti pasti akan meninggalkan inti untuk menyelidiki situasinya. Pada saat itu, akan terjadi masa kekosongan dan kekacauan. Dan kalau tidak salah, jangka waktu ini akan sangat singkat. Keseluruhan proses pasti tidak akan lebih dari satu jam. Dengan kata lain, kita harus menyelesaikan semuanya dalam satu jam dan meninggalkan tempat ini. Merasakan keingintahuan Wang Chen, Husan langsung mengubah topik pembicaraan. Dia mendiskusikan kerja sama selanjutnya dengan Wang Chen dengan ekspresi serius. Satu jam, saya mendapatkannya. Mendengar kata-kata Husan, ekspresi Wang Chen menegang, dan dia mengangguk. Setelah itu, keduanya mendiskusikan detailnya sebentar sebelum mereka tenang. Pada saat ini, jam Chou semakin dekat. Di lembah, angin sejuk bertiup, dan suasana begitu sunyi sehingga Wang Chen dan Husan bahkan bisa mendengar detak jantung satu sama lain. Terutama saat waktunya semakin dekat, detak jantung Wang Chen berangsur-angsur bertambah cepat. Adapun Husan, Wang Chen juga bisa dengan jelas merasakan perubahan pada Husan. Dia tampak sedikit gugup dan sedikit bersemangat. Dia sepertinya tidak bisa menahannya lagi. Dalam keadaan seperti itu, waktu yang tersisa terasa sangat lama dan tak tertahankan. Ini dimulai. Saat Wang Chen merasa ribuan tahun telah berlalu dan Wang Chen hampir mati rasa, suara Husan tiba-tiba terdengar di telinganya. Suara yang tiba-tiba ini membuat jantung Wang Chen berdetak kencang, dan dia merasakan darahnya mendidih. Ini dimulai. Saatnya Chou telah tiba. 3.386. Percakapan tiba-tiba antara Raja Kalajengking dan inkarnasinya membuat Wang Chen menyerah pada rencana awalnya. Dia tidak menyangka akan ada banyak masalah jika dia ingin mengambil spirit vein ini. Apakah dia harus menghadapi formasi kuat yang tersembunyi jauh di dalam urat bumi? Wang Chen tidak bisa menahan alisnya. Karena dia tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa bekerja sama. Baiklah, aku akan bekerja sama denganmu. Memikirkan hal ini, kata Wang Chen. Haha, hebat, besar. Mendengar jawaban Wang Chen, kabut di wajah Husan hilang, dan dia tertawa terbahak-bahak. Husan harus mengakui bahwa sebelum ini, dia sangat khawatir Wang Chen akan menolak bekerja sama dengannya. Jika itu yang terjadi, rencananya akan hancur. Tak perlu dikatakan lagi, Husan telah mengembangkan niat membunuh. Jika Wang Chen benar-benar menolak, Husan pasti akan segera membunuh Wang Chen. Kali ini, jika rencana Husan tidak berhasil, dia tidak akan membiarkan Wang Chen hidup sedetikpun. Ini sudah merupakan skenario terburuk bagi Husan. Tapi sekarang, Wang Chen benar-benar setuju. Tidak diragukan lagi, ini adalah hasil terbaik. Memikirkan hal ini, senyum Husan menjadi lebih bersinar. Tak perlu dikatakan lagi, sepertinya kondisi yang dilihatnya sungguh menggiurkan bukan. Jika tidak, mengetahui bahwa peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil, mengapa Wang Chen setuju untuk bekerja sama dengannya. Meskipun ini membuat Husan bersemangat, dia tertawa dingin di dalam hatinya. Manusia mati demi kekayaan, burung mati demi makanan. Pepata ini memang benar adanya. Wang Chen ini benar-benar bodoh. Jika itu masalahnya, aku akan membantumu memasuki formasi. Ketika saatnya tiba, yang perlu Anda lakukan sama seperti yang Anda lakukan di ruang pemurnian eliksir hari itu, untuk menyuntikkan energi secara paksa untuk menekan pengoperasian formasi ini. Tentu saja saya tahu formasi ini sangat sulit untuk ditekan. Dengan kekuatanmu, aku khawatir ini akan sulit. Saya punya harta karun dan amunisi di sini, mereka dapat membantu Anda. Kemudian, sambil menahan tawa dingin di dalam hatinya, Husan berkata dengan tergesa-gesa. Sepertinya beberapa hari yang lalu, kamu pergi ke ruang pemurnian eliksir bersamaku untuk mempersiapkan operasi hari ini. Mendengar kata-kata Husan, Wang Chen mendengus dingin. Formasi di sini hampir identik dengan yang ada di ruang alkimia. Namun, kekuatan formasi susunan di sini jauh lebih kuat daripada formasi susunan di ruang alkimia. Dia takut Husan tidak mengambil risiko mencuri dari ruang alkimia hanya demi pilnya. Lebih penting lagi, untuk melihat apakah metodenya menekan formasi itu efektif. Atau lebih tepatnya, Husan sedang memujinya untuk melihat apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menekan susunannya. Jika dia tidak mampu menekan formasi hari itu, Wang Chen yakin Husan akan meninggalkannya dan bahkan menendangnya saat dia terjatuh. Pada saat itu, Husan akan menyerahkan semua tanggung jawab mencuri ramuan itu kepadanya. Setelah itu, dia akan memilih seseorang yang lebih kuat untuk diajak bekerja sama. Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang Husan dengan tatapan yang lebih tidak ramah. Dia benar-benar meremehkan Husan ini. Haha, bagaimana mungkin? Saudaraku, kamu pasti bercanda. Apakah saya, Husan, orang seperti itu? Ekspresi Husan sedikit berubah saat mendengar kata-kata Wang Chen. Baiklah, tidak banyak waktu tersisa. Ayo mulai. Setelah itu, Husan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dua benda muncul di tangan Husan. Ramuan ini dibuat secara khusus oleh seseorang yang saya temukan. Banyak tumbuhan suci diintegrasikan ke dalamnya. Obat mujarab semacam itu dapat membantu Anda memulihkan vitalitas dengan cepat dalam waktu singkat. Selain itu, ini dapat membantu Anda untuk sepenuhnya merangsang potensi dalam tubuh Anda. Pil ini bisa dikatakan sebagai harta paling berharga. Husan berkata dengan serius sambil memberikan ramuan di tangan kirinya kepada Wang Chen. Saat dia mengeluarkan ramuan ini, sudut mulut Husan sedikit bergerak. Jelas sekali dia merasakan sakit hati. Wang Chen tidak mengetahui situasi di dalamnya. Tapi bagaimana mungkin Husan tidak tahu. Obat mujarab ini telah menghabiskan energi Husan dalam jumlah yang tak terukur. Obat mujarab ini dimurnikan berdasarkan formula pil dari zaman purba. Itu terintegrasi dengan banyak ramuan suci yang dikumpulkan Husan selama bertahun-tahun. Ketika Wang Chen mengonsumsi ramuan ini, tidak sesederhana menstimulasi potensinya dalam waktu singkat, memulihkan vitalitasnya, dan meningkatkan kekuatannya. Ketika efek obat mujarab telah sepenuhnya terintegrasi dengan tubuh Wang Chen, Wang Chen bahkan akan memperoleh manfaat yang tak terbayangkan. Dia tidak berani mengatakan hal lain, tapi ramuan ini pasti akan memperkuat tubuh Wang Chen dan membersihkan meridiannya. Faktanya, setelah ini, kekuatan Wang Chen mungkin akan semakin meningkat. Jika dia benar-benar seorang pejuang yang murni, dia mungkin bahkan tidak membutuhkan ramuan Dewa Langit. Dengan bantuan ramuan ini, dia akan berhasil melangkah ke tingkat Dewa Langit. Ini cukup untuk menunjukkan betapa ramuan ini sangat menantang surga. Jika bukan karena dia benar-benar membutuhkan Wang Chen untuk bertahan selama jangka waktu tertentu, bagaimana Husan sanggup mengeluarkan ramuan ini. Sekarang, itu dianggap sebagai tawar-menawar bagi Wang Chen. Hanya saja ini hanyalah tawar-menawar sementara. Ini karena Wang Chen akan segera mati. Memikirkan hal ini, Husan merasa sedikit lebih baik. Mengenai harta karun ini, saya secara khusus menemukan seorang pejuang yang kuat untuk memperbaikinya. Harta karun seperti itu mungkin tidak banyak berguna dalam keadaan normal. Namun, dalam formasi ini, ini dapat membantu Anda menahan formasi ini. Setelah memasuki inti formasi, ketika Anda menekan formasi, Anda akan langsung menekan harta karun ini di atas inti formasi. Kemudian, Anda akan menggunakan seluruh energi Anda untuk harta karun ini. Ini akan menahan formasi. Selain itu, ini dapat memperkuat energi Anda beberapa kali lipat. Berbicara tentang harta karun di tangan kanannya, wajah Husan juga serius. Dalam keadaan normal, harta karun ini nilainya kecil. Namun, dalam formasi ini, atau lebih tepatnya, dalam banyak formasi, ini adalah harta karun. Saya mendapatkannya. Mendengar kata-kata Husan, mata Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berbinar. Setelah menerima ramuan dan harta karun, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Husan ini benar-benar memiliki banyak trik di lengan bajunya. Meskipun dia hanya mendengarkan perkenalan Husan, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa ramuan dan harta karun itu luar biasa. Bisa dibayangkan bahwa Husan telah berusaha keras untuk kedua item ini. Bisa dibayangkan Husan sudah lama merencanakan barang-barang di vena bumi ini, bukan? Sayangnya, Husan ditakdirkan membuat gaun pengantin untuk dirinya sendiri hari ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen tertawa dingin di dalam hatinya. Saat ini, Husan mungkin juga tertawa dingin, bukan? Tapi, siapa yang menertawakan siapa? Husan akan segera mengetahuinya. Aku masuk. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen memandang Husan dan berkata, Oke. Melihat Wang Chen sudah siap, Husan langsung berkata, Perbaiki untukku. Mendengar kata-kata Husan, wajah Wang Chen membeku, tapi dia tidak ragu sama sekali. Saat dia membuka mulutnya, Wang Chen langsung menelan ramuan itu ke perutnya. Operasi telah dimulai. Ledakan. Saat ramuan itu ditelan ke dalam perutnya, disertai dengan pemurnian Wang Chen, hanya dalam waktu singkat, mata Wang Chen membelalak. Tubuhnya terasa seperti akan meledak. Pada saat ini, seiring dengan penyebaran efek obat, Wang Chen hanya merasakan seluruh energi di dalam tubuhnya benar-benar mengamuk. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa dari tendon dan meridiannya hingga dunia kecil dan tiannya, setiap energi tampaknya terstimulasi. Darah di dalam tubuhnya bahkan mulai mendidih. Pada saat ini, Wang Chen hanya merasa dirinya dipenuhi dengan kekuatan. Hah, hah, hah. Tidak hanya di dalam tubuhnya, di dunia luar, energi tak berujung secara tidak sadar diserap ke dalam tubuh Wang Chen. Seluruh pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka, dengan rakus menyerap energi tersebut. Bahkan ketika Wang Chen jelas sudah mencapai saturasi dan mencapai batasnya, kecepatan penyerapannya tidak berkurang sedikitpun. Namun dalam sekejap, Wang Chen merasa tubuhnya seperti akan meledak. Efek pengobatan yang mengerikan, sungguh kemampuan penyerapan energi spiritual yang mengerikan, rangsangan yang mengerikan. Merasakan situasinya sendiri, Wang Chen membuka matanya lebar-lebar. Ini hanya, membuat kekuatan tempurnya meningkat lebih dari lima level dalam waktu singkat. Pada saat ini, Wang Chen bahkan memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan seniman bela diri Dewa Langit Cakrawala kelima, bukan. Pil obat ini terlalu menantang surga. Cepat, masuki mata formasi. Situasi Anda saat ini sangat berbahaya. Pil obat itu sangat kejam. Terus menunda dan Anda mungkin tidak dapat mengendalikan energi tirani dan melampaui batas. Akibat ringannya adalah penyimpangan ki, akibat beratnya adalah tubuh Anda meledak dan sekarat. Anda perlu melampiaskannya sekarang, cukup untuk menekan formasi susunan. Melihat transformasi Wang Chen, Husan buru-buru berkata. Meskipun dia sangat ingin Wang Chen mati, Husan sangat jelas bahwa Wang Chen tidak bisa mati sekarang. Setidaknya, sebelum dia mendapatkan barang itu, Wang Chen tidak bisa mati. Berpikir sampai di sini, Husan mendesak dengan keras. Saya mendapatkannya. Mendengar kata-kata Husan, Wang Chen membeku. Tanpa ragu, sosoknya melintas, melaju menuju area inti yang ditunjukkan Husan. Bang! Saat Wang Chen melangkah ke dalam formasi susunan, seluruh dunia bawah tanah bergetar hebat. Tampaknya ruang ini akan runtuh. Wang Chen merasakan bahwa seluruh dunia sedang terdistorsi. Energi mengerikan saat ini meningkat dengan cepat dan hebat. Berengsek! Merasakan situasi ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dengan marah. Tekan untukku. Untungnya, Wang Chen baru saja tiba di area inti dalam sekejap. Menurut penjelasan Husan, Wang Chen menusuk harta karun seperti penusuk di tangannya ke dalam inti formasi susunan. Segera setelah itu, disertai dengan raungan keras, Wang Chen mengeluarkan seluruh energi di tubuhnya, menuangkannya ke penusuk yang tenggelam ke dalam tanah, menekan formasi susunan di depannya. Bang! 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 Mengikuti energi Wang Chen yang melonjak dengan cepat, serangkaian suara gemuruh yang tidak jelas datang dari bawah tanah. Seluruh ruangan sedikit bergetar. Di ruang ini, aura yang naik dengan cepat sebelumnya tiba-tiba berhenti. Hanya saja, energinya masih mengamuk. Di bawah tanah ini, seolah-olah ada binatang buas yang ingin segera keluar dari kandangnya, tetapi ia ditekan dengan kuat oleh Wang Chen. Of! Namun, untuk mencapai hal ini, Wang Chen juga membayar mahal. Saat dia membuka mulutnya, Wang Chen langsung memuntahkan setegup darah. Wajahnya pucat, dan tubuhnya terayun dengan keras. Kekuatan ribaun yang kuat. Wang Chen mengeluh tanpa henti. Terlebih lagi, ini dengan bantuan harta karun, dan ini dengan syarat dia menggunakan ramuan untuk meningkatkan kekuatannya. Meski begitu, dia masih mengalami luka dalam. Wang Chen tidak berani membayangkan, jika bukan karena bantuan ramuan dan harta karun, apa yang akan terjadi padanya saat ini. Dia takut jika berhadapan langsung, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Terlebih lagi, di kedalaman urat bumi ini, terdapat formasi susunan Raja Ramuan yang sudah mulai beroperasi. Jika bukan karena formasi susunan ini, Wang Chen pasti akan mati. Hal ini menyebabkan Wang Chen tanpa sadar basah kuyup oleh keringat dingin. Bagus, saya menahannya. Hahaha, saudaraku, bertahanlah, aku akan mengambil harta karun itu sekarang. Wang Chen memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya bergoyang keras. Harus dikatakan bahwa melihat pemandangan ini, ekspresi Husan menjadi sangat jelek. Dia tidak bergerak bersama Wang Chen, tetapi menunggu hasil Wang Chen. Sekarang, tampaknya hasilnya bagus. Wang Chen benar-benar bertahan dalam formasi susunan. Ini membuat Husan sangat gembira. Pada saat ini, Husan akhirnya tidak ragu-ragu, sosoknya bersinar, dan dia bergegas ke inti ruang. 3.387 Melihat Wang Chen telah menekan formasi susunan, wajah Husan dipenuhi dengan ekstasi saat dia buru-buru berlari ke dalam formasi susunan. Harus diakui bahwa Husan masih mempermainkannya bahkan hingga saat ini. Jelas sekali, dia tidak berani memastikan bahwa Wang Chen benar-benar dapat menekan formasi susunan dengan sukses. Ini karena formasi susunannya terlalu kuat. Karena itu, Husan diam-diam mengamati situasi Wang Chen. Jika Wang Chen gagal menekan formasi susunan, Husan pasti akan berbalik dan segera pergi. Biarpun rencananya gagal, dia hanya bisa pergi. Ini adalah Husan. Bagaimana pikiran Husan bisa bersembunyi dari Wang Chen? Wang Chen mencibir tindakan Husan. Husan ini benar-benar orang yang tercelah. Saudaraku, tunggu sebentar lagi. Aku akan membuka segel dano spiritual sekarang dan memanggil peti mati Yin dan Yang. Melihat Wang Chen berkeringat deras, Husan berteriak keras. Setelah bergegas ke formasi susunan, Husan tidak langsung menuju formula ramuan dan lonceng penekan jiwa di atas meja batu hijau. Dia bergegas langsung ke dano spiritual. Jelas sekali, peti mati Yin dan Yang adalah yang paling dihargai Husan. Huh, segelnya masih seperti ini. Sekte mayat raja hanya mampu melakukan ini. Sesampainya di tepi dano spiritual, Husan mau tidak mau mencibirnya. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit rasa jijik dan jijik. Batalkan itu untukku. Setelah itu, ekspresi Husan berubah serius saat dia dengan cepat mencabut segel dengan kedua tangannya. Dengan sangat cepat, saat segel dicabut, tangan Husan sepertinya telah berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Saat segel dicabut, aura Husan juga terus meningkat. Ledakan. Akhirnya, ketika segel terakhir dicabut, segel merah yang sangat aneh terkondensasi di depan Husan. Pergi. Melihat segel merah, Husan memuntahkan setegup darah dan mendengus dingin. Bas. Saat darah Husan menyatu dengan segel, mata Wang Chen melebar karena dia melihat setelah segel menyatu dengan darah Husan, tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah terang. Dalam sekejap mata, ia menjerit pelan dan langsung bergegas ke dano spiritual. Boom-boom-boom. Saat segel itu menyatu dengan segelnya, seluruh dano spiritual mulai bergetar hebat. Sesaat kemudian, dano roh mulai bergolak. Samar-samar, dano roh mulai mendorong ke arah kedua sisi. Aku melakukannya. Aku melakukannya. Haha. Wajah Husan dipenuhi ekstasi saat melihat ini. Dia tidak bisa lagi menahan tawanya. Segel tak terlihat yang tersembunyi di dano roh telah dibuka. Peti matiin yang akan muncul di depannya. Bagaimana mungkin Husan tidak bersemangat? Cairan spiritual itu bergejolak, dan lambat laun, orang dapat melihat air mengalir ke samping. Melihat pemandangan ini, wajah Husan langsung memerah. Tidak bagus. Jika ini terus berlanjut, peti matiin dan yang akan segera diambil oleh orang ini. Husan sangat senang, tapi bagaimana dengan Wang Chen? Melihat pemandangan di hadapannya, Wang Chen sangat bersemangat sekaligus khawatir. Dia bersemangat karena peti matiin yang memang berada di bawah dano roh. Ini berarti tebakan Wang Chen benar. Namun, Wang Chen juga khawatir. Dia khawatir dia akan tertahan oleh formasi dan tidak akan mampu bertarung memperebutkan peti mati yinyang. Pada saat itu, jika Husan memperoleh peti mati yinyang, Wang Chen hanya bisa menyaksikan Husan pergi di depannya. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak cemas? Of! Dalam kegelisahannya, Wang Chen tidak bisa lagi menahan darah yang bergolak di tubuhnya, dan dia dengan kasar memuntahkan setegup darah. Formasi itu masih membuat Wang Chen terkejut. Setelah memuntahkan setegup darah, wajah Wang Chen menjadi pucat, dan hatinya penuh dengan keluhan. Formasi ini memang kuat. Jika bukan karena formasi Raja Pengobatan, dia pasti sudah mati berkali-kali sekarang. Jika bukan karena ramuan dan harta karun Husan, Wang Chen takut dia tidak akan mampu bertahan. Di bawah formasi seperti itu, Wang Chen hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Husan mengambil peti mati yinyang, bukan. Saat itu, Wang Chen akan sangat membantu Husan mendapatkan apa yang diinginkannya. Terlebih lagi, setelah Husan mendapatkan peti mati yinyang, ada kemungkinan besar dia akan mengambil tindakan terhadapnya. Dalam hal ini, Wang Chen, yang tidak bisa melepaskan diri, hanya bisa mati. Ini membuat hati Wang Chen terbakar kecemasan. Saudaraku, tunggu sebentar lagi. Sebentar lagi, saya akan bisa mengeluarkan peti mati yinyang segera. Melihat Wang Chen memuntahkan darah, Husan, yang tidak tahu apa yang dipikirkan Wang Chen dan berpikir bahwa Wang Chen hanya memuntahkan darah karena dampak formasi, mengubah ekspresinya dan buru-buru berkata. Sekarang, tidak ada yang terjadi pada Wang Chen. Kalau tidak, operasi mereka pasti sia-sia. Hal ini membuat hati Husan berdebar-debar. Sekarang, dia masih harus mengandalkan formasi penindasan Wang Chen untuk membantunya mengulur waktu. Oleh karena itu, Husan harus membiarkan Wang Chen bertahan. Dia tahu bahwa tekanan untuk terus menekan formasi ini sangat besar, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Tidak ada yang bisa terjadi pada Wang Chen sekarang. Jangan khawatir, aku akan bertahan. Anda tidak perlu cemas. Mendengar kata-kata Husan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan buru-buru berkata dengan suara rendah. Berapa lama lagi yang kalian perlukan untuk membubarkan formasi? Segera setelah itu, Wang Chen bertanya kepada Raja Kalajengking dan inkarnasinya melalui transmisi suara. Sekarang yang terpenting adalah membuat formasi ini kehilangan efektivitasnya. Wang Chen sudah bisa merasakan bahwa kekuatan formasi berkurang. Berapa lama lagi dia bisa melepaskan diri? Tidak banyak waktu tersisa untuknya. Hal ini membuat Wang Chen sangat cemas. Segera, formasi ini sekarang telah kami tekan. Sebentar lagi, Anda akan bisa melepaskan diri. Mendengar kata-kata Wang Chen dan mengetahui apa yang dikhawatirkan Wang Chen, suara inkarnasi terdengar. Mendengar perkataan inkarnasi, Wang Chen akhirnya menghela nafas panjang. Sepertinya situasi masih terkendali. Wuss! Air masih berjatuhan saat Wang Chen menatap ke belakang Hu San. Saat air jatuh, secara bertahap, lampu merah muncul. Aura yang kuat memenuhi ruang ini. Perlahan-lahan, air terbelah, dan di dalam lampu merah, bayangan merah muncul di pandangan Wang Chen. Peti mati yin yang. Melihat adegan ini, Wang Chen dan Hu San berseru hampir bersamaan. Hahaha, bagus. Sangat bagus. Peti mati yin yang adalah milikku. Melihat bayangan merah perlahan melayang keluar dari air di bawah rangsangan energinya, Hu San menari dengan gembira. Rencananya berhasil. Dia benar-benar akan mendapatkan peti mati yin yang. Melihat bayangan merah yang perlahan muncul di depannya, napas Hu San menjadi cepat. Untuk hal ini, Hu San telah merencanakannya sejak lama, dan berapa yang telah dia bayarkan. Sekarang dia akhirnya akan sukses, orang bisa membayangkan kegembiraan di hati Hu San. Sedikit lagi, sedikit lagi, dan peti mati yin yang ini akan dapat sepenuhnya meninggalkan danau roh dan lepas dari kekangan formasi. Itu akan menjadi miliknya. Hu San menatap peti mati yin yang, bahkan mengabaikan Wang Chen, yang tidak jauh di belakangnya menekan formasi. Pada saat ini, peti mati yin yang adalah satu-satunya benda di dunia Hu San. Selama dia mendapatkan peti mati yin yang, maka semua usahanya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Memikirkan hal ini, nafas Hu San menjadi lebih cepat. Matanya membelalak saat dia menatap peti mati yin dan yang. Seolah-olah dia adalah seekor binatang kelaparan yang telah melihat mangsanya. Matanya berbinar. Sialan, berapa lama lagi? Kita kehabisan waktu. Melihat peti mati yin yang muncul di permukaan air, dan Hu San hendak menyimpannya, Wang Chen bertanya kepada Raja Kalajengking dengan cemas. Jika mereka terus menunda, itu akan sangat terlambat. Jika memungkinkan, Wang Chen bahkan ingin mengambil tindakan saat ini, terlepas dari segalanya. Peti mati yin yang ini tidak bisa jatuh ke tangan orang lain, dan pastinya tidak bisa jatuh ke tangan Hu San. Hati Wang Chen menegang. Baiklah, selesai. Untungnya, kekhawatiran Wang Chen tidak berlangsung lama. Saat suara Wang Chen terdengar, suara gembira dari klon Wang Chen terdengar. Ledakan. Saat suara klon terdengar, ledakan keras terdengar. Seluruh ruang inti vena bumi bergetar hebat. Suara mendesing. Segera setelah itu, Wang Chen merasa semua tekanan pada dirinya tiba-tiba menghilang. Formasinya telah menghilang. Di tengah raungan dan getaran, tubuh Wang Chen sedikit bergoyang. Kemudian, dia melebarkan matanya dan menunjukkan ekspresi kegembiraan. Tekanan yang diberikan pada Wang Chen oleh formasi telah hilang. Apa maksudnya ini? Ini berarti, seperti yang dikatakan klon tersebut, formasi kuat yang ditinggalkan oleh sekter raja mayat di vena bumi telah sepenuhnya ditekan dan kehilangan efeknya. Wang Chen akhirnya melepaskan diri. Wajah Wang Chen bersinar karena ekstasi. Husan, ini waktunya kamu mati. Setelah menghembuskan napas, Wang Chen memandang Husan. Astaga! Pada saat berikutnya, dengan sekejap, Wang Chen berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah Husan. Jika dia tidak bergerak sekarang, kapan dia akan menunggu? Kerjasamanya dengan Husan telah berakhir. Sekarang, Wang Chen akan membunuh Husan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Formasi tersebut menghilang, dan ruang vena bumi bergetar hebat. Ledakan keras sepertinya datang dari bawah tanah, menyebabkan ekspresi Husan berubah. Dia dengan cepat berbalik dan bertanya pada Wang Chen. Oh tidak! Namun, saat dia menoleh, ekspresi Husan tiba-tiba berubah, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Bajingan! Husan meraung dengan marah. Apa yang baru saja dia lihat? Saat dia berbalik, Husan melihat Wang Chen menerkam ke arahnya. Sosok Wang Chen bagaikan pedang tajam, melesat ke arahnya dengan cepat. Hal ini membuat Husan menjadi pucat karena ketakutan. Ledakan! Hembusan angin meledak. Seluruh ruang bawah tanah sepertinya terdistorsi. Ini adalah tinju kaisar surgawi milik Wang Chen, yang terbang menuju Husan. Kekuatan ribuan kilogram meledak, dan gelombang udara yang kuat menyapu. Dalam sekejap, ruang bawah tanah menjadi penuh kekerasan. Hembusan angin yang menakutkan itu seperti binatang buas yang turun dari langit, mencoba melahap Husan. Bermimpilah! Ketika Husan melihat apa yang terjadi pada Yan Yan, dia menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru menggunakan tangannya untuk memblokir serangan itu. Bang! Dalam sekejap mata, terdengar bunyi gedebuk. Tidak! Mata Husan melebar saat dia berseru. Off! Segera setelah itu, Husan mengeluarkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat. Dia dikirim terbang oleh Wang Chen dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin Husan bisa menahan serangan Wang Chen yang telah dipersiapkan dengan baik dengan tergesa-gesa? Tinju kaisar surgawi ini telah menyebabkan kerusakan besar pada Husan. Bang! Di tengah kabut darah, tubuh Husan mendarat dengan keras di tepi ruang bawah tanah dan mendarat di tanah. Dalam sekejap, Husan terluka parah. 3.388. Dengan satu serangan, dia dikirim terbang oleh Wang Chen. Sebuah kekuatan yang kuat mengalir ke tubuhnya. Seolah-olah semua tendon dan meridiannya akan meledak. Pada saat ini, ki dan darah Husan berjatuhan tak terkendali. Pochi! Setelah jatuh ke tanah, Husan dengan kasar mengeluarkan seteguk darah. Wang Chen, kamu gila! Akhirnya mengatur nafas, Husan memandang Wang Chen dan meraum dengan ekspresi mengerikan. Apalagi saat melihat peti mati yin yang yang semula muncul dari danau roh, tenggelam kembali ke dasar danau setelah kehilangan kendali. Hal ini membuat ekspresi Husan semakin berubah. Peti mati yin yang yang akan jatuh ke tangannya sebenarnya kembali ke dasar danau roh. Ini membuat Husan hampir gila. He he, kalau kamu bilang aku gila, biarlah. Mendengar kata-kata Husan dan melihat penampilan Husan yang marah, sudut bibir Wang Chen sedikit melengkung. Apakah saya gila? Wang Chen mencibir. Saat ini, Husan lah yang gila. Bajingan. Mendengar perkataan Wang Chen, ekspresi Husan menjadi semakin suram. Apa yang terjadi dengan susunan ini? Apa yang kamu lakukan? Melihat ruang yang sangat sunyi. Di luar angkasa, ekspresi Husan sangat suram dan hatinya kacau. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Wang Chen bisa menarik diri? Kita harus tahu bahwa Wang Chen sedang menekan susunan di sini. Merupakan keajaiban bahwa dia masih hidup. Tidak ada yang memahami teror susunan ini lebih baik daripada Husan. Dengan kekuatan Wang Chen, sudah merupakan keajaiban bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang. Namun bagaimana dengan situasi saat ini? Situasi saat ini adalah susunannya benar-benar berhenti beroperasi. Apa yang telah terjadi? Husan merasa tidak percaya. Arainya telah berhenti. Bukan, mengenai apa yang saya lakukan, saya rasa Anda tidak perlu mengetahuinya. Mungkin seseorang akan memberitahu Anda ketika Anda mencapai neraka. Wang Chen berkata sambil tersenyum. Niat membunuh muncul di matanya. Husan ini kejam dan telah mencoba menyudutkannya berkali-kali. Jika dia tidak berhati-hati, Wang Chen tidak akan tahu bahwa dia sudah mati. Berapa kali? Setidaknya, Wang Chen telah meninggal berkali-kali di Gua Raja Ilahi. Menghadapi orang seperti itu, Wang Chen tidak akan bersikap sopan sama sekali. Dengan pemikiran ini, Wang Chen mendekati Husan. Bagus. Haha. Bagus sekali, Wang Chen. Sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Kukira kamu kucing, tapi ternyata kamu adalah harimau yang ganas. Apalagi itu harimau gila. Mendengar kata-kata Wang Chen, Husan sangat marah hingga dia mulai tertawa. Saat ini, jika Husan masih tidak tahu apa yang terjadi, maka dia akan menjadi idiot. Dia berencana melawan Wang Chen, tapi Wang Chen juga berencana melawannya. Wang Chen sudah lama mengincar peti mati Yin Yang, bukan. Dia ingin menggunakan Wang Chen untuk mendapatkan peti mati Yin Yang, tetapi Wang Chen juga menggunakan dia untuk mendapatkan peti mati Yin Yang. Dia tidak menyangka dia akan dikalahkan kali ini. Wang Chen memang ahli dalam penyembunyian. Jika aku seekor kucing, aku pasti sudah menjadi kucing mati sekarang, bukan. Wang Chen bertanya dengan dingin ketika mendengar kata-kata Husan yang dipenuhi amarah dan tawa. Kucing. Husan mengira dia adalah kucing yang bisa dipermainkan sampai mati. Sayangnya, Husan salah kali ini. Huff, Wang Chen, harusku katakan, aku benar-benar meremehkanmu. Saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk menghentikan operasi pembentukan susunan ini. Tapi apakah menurut Anda dengan melakukan itu, Anda akan menang? Huff, kamu ingin membunuhku. Saya ingin melihat apakah Anda memiliki kemampuan itu. Setelah ekspresinya berubah, Husan perlahan merangkak dan dengan keras menyeka darah segar di sudut mulutnya. Husan tertawa dingin. Membunuh. Saat dia mengatakan itu, Husan tiba-tiba menerkam ke arah Wang Chen. Ledakan. Gelombang kejut yang kuat meledak. Aura Husan terus meningkat. Jari pembunuh dewa. Husan meraung dengan ekspresi gelap. Jari pembunuh dewa adalah salah satu jurus terkuat Husan. Ini adalah kemampuan ilahi yang kuat. Husan ingin melihat bagaimana Wang Chen akan memblokir kemampuan ilahi ini. Seorang seniman bela diri yang murni ingin menjungkir balikan langit. Itu hanya lamunan. Memikirkan hal ini, mulut Husan penuh dengan penghinaan. Bas. Saat Husan menunjukkan jari pembunuh dewanya, Wang Chen melihat Husan mengulurkan jarinya. Jari itu, dalam sekejap mata, meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, memancarkan aura yang menakutkan. Aura itu mengandung misteri jalan surgawi yang tak ada habisnya. Wuss. Gelombang kejut yang kuat melanda. Seperti yang ditunjukkan Husan dengan jarinya, seluruh ruangan sepertinya terkunci. Wang Chen merasa seolah-olah dia dipenjara oleh lapisan belenggu yang tak terlihat. Sungguh kemampuan ilahi yang sangat kuat. Guts lying finger, serangan yang mengandung misteri langit dan bumi ini, jika dikembangkan secara ekstrim, saya khawatir benar-benar bisa membunuh dewa bukan? Merasakan niat membunuh yang mengerikan itu, Wang Chen menghirup udara dingin dan berseru. Namun, kekuatanmu terlalu lemah. Jadi jika kamu ingin membunuhku, kamu masih kekurangan sedikit. Setelah berseru, Wang Chen memandang Husan, yang sudah berada di depannya, dan mencibir. Tinju gemetar langit. Buk-buk-buk. Sambil mendengus dingin, Wang Chen mengambil beberapa langkah. Ledakan. Setelah tujuh langkah, Wang Chen menambahkan gravitasi ke tingkat yang mengerikan dan tiba-tiba meledakan sky sucking fish. Gemuruh. Gravitasi yang mengerikan itu meledak. Seluruh ruang vena bumi bergetar hebat. Pada saat ini, ruang itu sepertinya sedang runtuh. Jika bukan karena susunan mayat Raja Sekte yang tak terhitung jumlahnya di ruang ini, mungkin itu akan runtuh di bawah aura Wang Chen dan Husan, bukan? Dan kini, tempat ini juga dipenuhi kerikil yang beterbangan. Seluruh dunia sepertinya telah berakhir. Ledakan. Menyapu gravitasi yang kuat, tinju gemetar langit milik Wang Chen langsung bertabrakan dengan jari pembunuh Dewa Husan. Rasanya seperti guntur hitam yang meledak. Ledakan besar itu memekatkan telinga. Wuss. Angin menderu-deru. Dengan Wang Chen dan Husan sebagai pusatnya, gelombang udara yang kuat menyapu ke segala arah, menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat dan menyapu batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Enyah. Menolak jari pembunuh Dewa, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Jari pembunuh Dewa yang begitu kuat benar-benar memblokir tinju gemetar langitnya. Jika Wang Chen tidak memahami kedalaman tinju gemetar langit, mungkin Wang Chen akan benar-benar dirugikan dalam serangan ini. Tapi sekarang, kekuatan pukulan penghancur surga milik Wang Chen sekarang jauh lebih kuat daripada saat dia baru saja memahami tinju penghancur surga. Ledakan. Gempa susulan yang dahsyat pun terjadi. Astaga. Energi tak berujung mengalir keluar dari tubuh Wang Chen. Bagaimana ini mungkin? Wang Chen meledak lagi, menyebabkan mata Husan melebar. Kamu sebenarnya memiliki kemampuan yang hebat. Kekuatanmu sangat kuat. Pupil Husan mengerut, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Astaga. Di tengah teriakan kaget, Husan sekali lagi dikirim terbang. Kayu, kayu, di udara, di tengah angin dan ombak, Husan memuntahkan darah segar dengan liar. Lengan yang dia gunakan untuk meledakan jari pembunuh dewa sebelumnya, di bawah letusan Wang Chen, diledakan hingga hancur parah pada saat ini, tulang putihnya mengerikan. Jelas sekali, dalam serangan ini, Husan menderita kerugian besar. Bang. Sekali lagi tersapu beberapa puluh meter, seluruh tubuh Husan terhempas ke tanah dengan keras, kulitnya pucat, matanya berputar ke belakang. Hah, hah, hah. Terengah-engah, Husan yang tergeletak di tanah hanya merasakan seluruh organ dalam tubuhnya hancur. Tulang di sekujur tubuhnya patah. Serangan yang sangat mendominasi, kekuatan yang sangat kuat. Wang Chen, aku tidak menyangka kamu benar-benar menyembunyikannya begitu dalam. Anda, kekuatan tempur Anda mungkin menyaingi dewa langit Cakrawala kelima, bukan. Kekuatan Cakrawala keempatku sebenarnya bukan tandinganmu. Darah segar terus-menerus keluar dari sudut mulutnya, Husan yang menderita luka berat kembali menatap Wang Chen dengan enggan dan bertanya. Dalam hati Husan, pada saat ini, ombak besar sudah lama mengepul ke langit. Banyak keraguan tampaknya telah teratasi saat ini. Tak heran, tak heran saat berada di ruang pil, Wang Chen mampu menahan formasi susunan selama lebih dari 20 menit. Dia bahkan berpikir bahwa dia memiliki kekuatan yang murni yang kesembilan kalinya dilakukan. Ia bahkan mengira susunan-susunan formula pilnya tidak cukup kuat. Melihatnya sekarang, bagaimana yang terjadi? Itu sepenuhnya karena kekuatan Wang Chen cukup kuat. Dia telah ditipu oleh Wang Chen selama ini. 5. Penyelesaian Wang Chen pasti memiliki kekuatan 5 kali lipat. Ini membuat hati Husan menjadi dingin. Perlu diketahui bahwa ketika dia memasuki Gua Raja Dewa, dia memiliki kekuatan Dewa Langit Cakrawala ketiga. Setelah memasuki Gua Raja Dewa dan mendapatkan pil keberuntungan bekas luka surgawi, dia menyerang kekuatan Cakrawala keempat. Kekuatan semacam ini sebenarnya bukan tandingan Wang Chen. Jika Wang Chen bukan Cakrawala kelima, lalu siapakah dia? Pembangkit tenaga Dewa Surgawi Cakrawala kelima sebenarnya bersembunyi di dalam ruang pemurnian pil dan berpura-pura menjadi seniman bela diri yang murni untuk bekerja sama dengannya. Berpikir sampai di sini, Husan tidak bisa menahan senyum pahit. Ternyata kerjasama ini memang ditakdirkan untuk menjadi kegagalannya sejak awal. Wang Chen benar-benar memanfaatkannya di sini. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah harimau yang ganas, dan Wang Chen adalah mangsanya. Baru sekarang dia tahu betapa menggelikannya hal ini. Ternyata dialah yang selalu menjadi mangsanya. Namun yang dianggap mangsanya adalah harimau ganas. Dia telah mengejeknya selama ini, dengan dingin menyaksikan dia mengirim dirinya sendiri ke kematian. Berpikir sampai di sini, Husan merasa gila. Cakrawala kelima, Huhu, masih agak melenceng. Ini masih perlu disyukuri atas pil obat Anda. Bukan, jika bukan karena pil obatmu, siapa tahu, jari pembantai dewamu barusan, aku mungkin tidak akan mampu menahannya. Mendengar kata-kata Husan, melihat penampilan marah Husan, Wang Chen berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Husan, ini benar-benar terjebak dalam kepompong buatannya sendiri. Untuk mendapatkan peti mati yinyang, untuk memanfaatkannya, Husan sebenarnya memberinya pil obat semacam itu. Di bawah penambahan pil obat itu, itulah bagaimana Wang Chen memiliki kekuatan tempurnya saat ini. Harus diakui bahwa pil obat itu sangat ampuh. Jika bukan karena pil obat itu, Wang Chen paling banyak bisa bertarung dengan senyuman bela diri Cakrawala keempat biasa. Faktanya, menghadapi jari pembantaian dewa Husan, Wang Chen pasti akan dirugikan. Kekuatan Husan sebenarnya meningkat juga. Hal ini membuat Wang Chen tanpa sadar bersuka cita di dalam hatinya. Dari sini, dapat dilihat betapa berharganya pil obat itu. Husan ini sedang menggali kuburnya sendiri. Apa? Mendengar perkataan Wang Chen, ekspresi Husan berubah drastis. Tiba-tiba dia teringat. Itu adalah pil obat. Ark, Wang Chen, kamu bajingan. Dengan ini, Husan tidak dapat menahan diri lagi dan mulai melolong. Apa yang lebih menyedihkan dari ini? Apa yang lebih memalukan daripada memberikan pil obat kepada musuh untuk membunuh diri sendiri? Mata Husan penuh dengan urat merah. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar menggali kuburnya sendiri kali ini. Ingin memanfaatkan orang lain. Sekarang, belum lagi dia dimanfaatkan oleh orang lain, dia bahkan memberi orang lain pil obat untuk meningkatkan kekuatannya, dan kemudian menggunakannya untuk menghadapinya. Betapa bodohnya seseorang untuk bisa melakukan hal seperti itu. Raungan Husan terdengar menyayat hati dan membelah paru-paru, tampak seperti penderitaan yang tak tertandingi. Wang Chen, jika kamu membunuhku, kamu juga bisa melupakan mendapatkan peti mati yin yang. Peti mati yin yang ini memiliki lapisan segel. Segel di dalam danau roh ini, hanya aku yang bisa membukanya. Tanpa saya, Anda bisa melupakan mendapatkan peti mati yin yang. Orang-orang tua dari sekter raja mayat akan kembali. Tidak mungkin bagi Anda untuk menjadi pasangan mereka. Hahaha, Dai, ingin aku mati. Ayo mati bersama. Husan memandang Wang Chen dan mulai mengaum dengan kejam. Penghinaan, penghinaan, semua ini membuat Husan kehilangan akal sehatnya. Rencananya gagal, martabatnya diinjak-injak. Hal ini membuat Husan tak tertahankan. Dia ingin binasa bersama Wang Chen. 3389 Ekspresi Husan berubah menjadi ganas saat dia melihat peti mati yin yang tenggelam ke dasar danau sekali lagi. Husan tidak pernah menyangka kucing yang ditemukannya akan berubah menjadi harimau ganas. Husan sangat marah. Karena rencananya gagal, Wang Chen juga tidak akan berhasil. Husan menjadi gila. Oh, saya benar-benar tidak bisa mendapatkan peti mati yin yang menghadapi kegilaan dan ancaman Husan, Wang Chen menyeringai dingin. Kamu tidak perlu khawatir tentang peti mati yin yang. Sudut mulut Wang Chen meringkuk. Formasinya telah ditekan, dan formasi Raja Pengobatan berada di atas angin. Segera, formasi mayat Raja Sekte akan dihapus. Pada saat itu, mengapa Wang Chen terburu-buru mengeluarkan peti mati yin yang? Wang Chen punya banyak waktu untuk menangani peti mati yin yang setelah menyimpan seluruh vena bumi ke dalam dunia kian kun miliknya. Jadi, ancaman Husan. Itu adalah lelucon bagi Wang Chen. Adapun Patriark mayat Raja Sekte. Wang Chen tidak khawatir sama sekali. Mereka ingin segera kembali. Mereka mungkin tidak punya cukup waktu. Saat memikirkan hal itu, mata Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Jadi, kamu bisa mati sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen dengan cepat berjalan menuju Husan. Bajingan, Wang Chen, kamu gila. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati denganku? Melihat Wang Chen sama sekali tidak peduli dengan peti mati yin yang dan sangat percaya diri, Husan panik. Bertarung sampai mati. Apakah menurut Anda-Anda memenuhi syarat? Wang Chen mendengus. Husan masih ingin bertarung sampai mati bersamanya. Lelucon yang luar biasa. Pergi ke neraka. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen melayangkan pukulan lagi ke Husan. Bajingan. Melihat Wang Chen benar-benar ingin membunuhnya apapun konsekuensinya, Husan kehilangan ketenangannya. Aku akan melawanmu sampai mati. Husan meraung dengan ganas dan melompat. Pa-pa-pa. Menempatkan telapak tangannya di atas satu sama lain, Husan memblokir pukulan Wang Chen. Bang-bang-bang. Untuk sementara waktu, serangkaian tabrakan tumpul meledak di ruang ini. Kedua sosok itu saling bersilangan, dan setiap tabrakan memicu badai yang mengerikan. Setiap kali mereka bertabrakan, rasanya seperti petir yang meledak. Langit dipenuhi bayangan palem dan angin kencang menderu-deru. Dalam sekejap, Wang Chen dan Husan telah bertukar lebih dari selusin pukulan. Saat ini, sosok Wang Chen dan Husan sepertinya ada di mana-mana. Bang. Setelah bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya, disertai dengan suara yang tumpul, ledakan yang sangat menusuk telinga tiba-tiba meledak. Po-chi. Darah segar muncrat, dan sosok Husan sekali lagi dikirim terbang oleh Wang Chen. Ah. Menabrak tanah, Husan mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Kecepatan Wang Chen sangat cepat, dan kekuatannya sangat kuat. Husan sama sekali bukan lawan Wang Chen. Dia ingin menggunakan kemampuan ilahi yang kuat untuk bertarung dengan Wang Chen, tetapi Wang Chen tidak memberinya kesempatan sama sekali. Mengandalkan kecepatan absolut dan kekuatan yang kuat, Wang Chen dengan paksa menekan Husan. Hal ini membuat Husan menjadi gila. Menderita pukulan berat lagi, tubuh Husan terasa seperti hancur, dan darah terus muncrat dari mulutnya. Husan bertarung sampai mati. He he, aku bilang, kamu tidak memenuhi syarat. Karena, kamu terlalu lemah. Melihat wajah pucat Husan yang terus memuntahkan darah, Wang Chen menghela nafas panjang dan mencibir. Situasi sekarang terkendali, dan suasana hati Wang Chen secara alami sedang baik. Harus diakui bahwa Husan sangat kuat. Dalam keadaan normal, jika Wang Chen dan Husan bertarung, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Bahkan jika Wang Chen menang, dia harus membayar mahal. Namun hari ini, situasinya sangat berbeda. Karena kekuatan Wang Chen dirangsang dan ditingkatkan dalam waktu singkat. Dan pil obat ini diberikan oleh Husan. Selanjutnya, Wang Chen tiba-tiba melancarkan serangan. Ini membuat Husan tidak punya kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Justru karena agar Wang Chen dapat memperoleh prestasinya saat ini. Aku terlalu lemah. Hahaha. Mendengar kata-kata Wang Chen, melihat sikap merendahkan Wang Chen, Husan tertawa karena sangat marah. Dia terlalu lemah. Seniman bela diri Dewa Langit Cakrawala keempat sebenarnya dikatakan terlalu lemah. Ini hanya lelucon. Ini adalah lelucon yang tragis. Memikirkan mengapa Wang Chen bisa menghancurkannya, Husan bahkan memuntahkan setegup darah segar sekali lagi. Tidak ada yang lebih menyedihkan dari ini. Wang Chen, Anda menang. Saya akui Anda menang. Aku meremehkanmu. Aku meremehkanmu. Aku telah menjebak diriku dalam kepompong buatanku sendiri. Setelah tertawa keras, melihat Wang Chen, Husan berkata dengan suara serius. Namun, tak lama kemudian, ekspresinya menjadi buas saat dia berkata, itu benar, Wang Chen, aku kalah hari ini. Benar-benar kalah. Bukan saja rencanaku gagal, tapi usahaku beberapa tahun ini juga sia-sia. Aku bahkan dihina dengan kejam olehmu. Faktanya, aku bahkan tidak bisa binasa bersamamu. Tapi kamu ingin membunuhku. Jangan pernah memikirkannya. Wang Chen, penghinaan yang Anda berikan kepada saya hari ini, penghinaan hari ini, saya pasti akan mengembalikannya seratus kali lipat di masa depan. Formula pil itu, lonceng penekan jiwa itu, kamu urus dulu. Jika saatnya tiba, saya pasti akan datang dan mengambilnya. Husan memandang Wang Chen dan berkata dengan penuh kebencian. Rencananya gagal. Kerja keras bertahun-tahun dianggap sia-sia sekarang. Berpikir sampai di sini, hati Husan meneteskan darah. Suatu penghinaan, bagaimana Husan bisa melepaskannya? Benar sekali, dia benar-benar gagal hari ini. Karena dia tidak dapat membunuh Wang Chen, menghadapi situasi di depan matanya, Husan, yang perlahan-lahan pulih sedikit ketenangannya, segera punya rencana. Dia ingin hidup. Dia ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Selama dia masih hidup, cepat atau lambat, dia akan mengembalikan semua penghinaan hari ini kepada Wang Chen. Apakah kamu pikir kamu masih memiliki masa depan? Mendengar kata-kata Husan, Wang Chen mendengus dingin. Gulma yang tidak dicabut akan tumbuh kembali seiring angin musim semi. Jika dia membiarkan Husan melarikan diri kali ini, dengan metode Husan, dia pasti akan menjadi ancaman besar baginya di masa depan. Bagaimana Wang Chen bisa membiarkan Husan meninggalkan tempat ini? He he, di masa depan, tentu saja saya punya masa depan. Aku sudah bilang kalau aku tidak bisa membunuhmu. Tapi kamu ingin membunuhku. Itu hanya sebuah pemikiran. Mendengar kata-kata Wang Chen, Husan mengungkapkan senyuman aneh. Akhir. Pada saat berikutnya, sebelum Wang Chen bisa bereaksi, dia melihat Husan tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk esensi darah saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Produk. Di tengah dengusan dingin, Wang Chen melihat tangan Husan dengan cepat membentuk beberapa segel. Tidak baik. Melihat adegan ini, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Husan berusaha melarikan diri. Terlebih lagi, metodenya nampaknya sangat aneh. Karena saat Husan membentuk segel ini, Wang Chen hanya merasa ruangnya tampak terdistorsi. Aura Husan sebenarnya mulai menghilang di hadapannya. Apa maksudnya ini? Jangan pernah berpikir untuk pergi. Memikirkan hal ini, Wang Chen menjadi pucat karena ketakutan. Dengan raungan marah, dia melemparkan telapak tangannya ke arah Husan. Dia harus membuat Husan tetap tinggal. Sampai jumpa. Kedua telapak tangan meledak, dan cetakan telapak tangan yang tampak kokoh langsung meledak, menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat. Bang-bang-bang. Serangkaian suara tabrakan teredam terdengar, bebatuan beterbangan ke segala arah, dan angin kencang menyapu. Berengsek. Namun, melihat langit yang penuh debu dan angin kencang, ekspresi Wang Chen menjadi sangat suram. Itu karena semua serangannya meleset. Husan sebenarnya, melarikan diri. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Wang Chen. Dia jelas mengendalikan situasi, dan dia tidak memiliki sedikitpun kecerobohan, tapi dia masih membiarkan Husan melarikan diri. Berapa banyak masalah yang akan ditimbulkan oleh pelarian Husan. Hal ini membuat Wang Chen tidak bisa tetap tenang. Metode yang aneh, metode apa yang dia gunakan. Ekspresi Wang Chen muram saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Jika aku tidak salah mengartikan, itu pasti metode kuno yang aneh. Saat hati Wang Chen dipenuhi dengan keraguan, sosok Raja Pengobatan tanpa sadar muncul di samping Wang Chen dan berkata, Kapan kamu kembali? Mendengar suara Raja Pengobatan, ekspresi Wang Chen berubah saat dia buru-buru bertanya. Raja Pengobatan benar-benar kembali. Mungkinkah dia sudah menyelesaikan masalahnya di sana? Namun, sejak Raja Pengobatan kembali, mengapa dia tidak membantunya menjaga Husan? Wang Chen menatap Raja Pengobatan, memperlihatkan ekspresi bingung. He he, aku baru saja kembali. Saya kebetulan melihat Anda telah menekan Husan, jadi saya tidak bertindak gegabuh. Saat ini, saya lebih baik bersembunyi di kegelapan. Namun, saya tidak menyangka Husan benar-benar punya metode seperti itu. Saat aku bereaksi, semuanya sudah terlambat. Saya memiliki kesan tentang rune itu. Ini harus menjadi jenis rune kuno. Selanjutnya, rune ini berkomunikasi dengan formasi yang aneh. Formasi itu memungkinkan Husan melarikan diri. Oh iya, aku lupa memberitahumu. Saya pergi untuk melihat ledakan spiritual di sana. Tahukah Anda siapa yang menciptakan ledakan spiritual? Itu adalah Husan, inkarnasi Husan. Jika dugaanku benar, inkarnasi Husan dan tubuh asli Husan seharusnya mengembangkan sejenis teknik rahasia kuno. Teknik rahasia itu dapat berkomunikasi dengan inkarnasi dan inkarnasi Husan. Ini adalah semacam metode yang menyelamatkan jiwa. Ditambah dengan formasi aneh itu, sungguh menjengkelkan. Merasakan keraguan Wang Chen, Raja Pengobatan tersenyum pahit dan berkata, Benar sekali, dia hanya kembali sebentar. Setelah kembali, Raja Pengobatan melihat bahwa situasinya adalah Wang Chen telah mengendalikan situasi dan menekan Husan. Dalam keadaan seperti itu, Raja Pengobatan secara alami tidak akan bergerak. Ini memberi Husan kesempatan. Pada akhirnya, ketika Raja Pengobatan merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dia mengaktifkan formasi, ingin menghentikan Husan melarikan diri. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Hal ini membuat Raja Pengobatan merasa sangat emosional. Pembentukan Teknik Rahasia Mendengar perkataan Raja Pengobatan, ekspresi Wang Chen berubah jelek. Dia tidak menyangka bahwa orang yang menciptakan ledakan spiritual itu sebenarnya adalah inkarnasi Husan. Husan ini benar-benar punya metode yang bagus. Dia benar-benar punya nyali. Yang membuat Wang Chen semakin takjub adalah Husan sebenarnya sudah lama mempersiapkan formasi dan sarana untuk melarikan diri. Husan ini memang orang yang sangat teliti. Kemungkinan besar, formasi ini disiapkan oleh Husan untuk melindungi dirinya sendiri, bukan. Target yang harus dihadapi Husan untuk melindungi dirinya sendiri tentu saja adalah Patriark Sekte Raja Mayat. Jika rencana ini berhasil hari ini, Husan pasti akan meninggalkannya dan menggunakan formasi untuk melarikan diri secara langsung. Jika rencananya gagal dan dia menghadapi bahaya besar, seperti Patriark Sekte Raja Mayat kembali lebih awal, maka formasi ini juga dapat membantu Husan melindungi hidupnya. Sedangkan untuk dirinya sendiri. Pada saat itu, dia pasti akan ditinggalkan di sini oleh Wang Chen untuk menunggu kematian. Sama seperti saat itu di gua tempat tinggal Raja Ilahi. Berpikir sampai di sini, ekspresi Wang Chen menjadi semakin jelek. Husan ini maju dalam setiap langkahnya, dia memang orang yang menakutkan. Bagi orang seperti itu yang bisa melarikan diri, itu adalah berita yang sangat disayangkan bagi Wang Chen. Sepertinya aku benar-benar menemukan peluang terbaik untuk membunuh Husan. Lain kali, saya khawatir kita akan menemui banyak masalah. 3390. Sepertinya aku meremehkan kelicikan Husan. Setelah ekspresinya berubah, Wang Chen tersenyum pahit. Dia tahu bahwa dia telah melewatkan kesempatan terbaik. Membiarkan Husan melarikan diri sama dengan melepaskan seekor harimau kembali ke pegunungan. Bagaimana mungkin orang yang berhati-hati seperti Husan tidak memberikan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Terutama operasi untuk mencuri harta inti dari sekter Raja Mayat. Seberapa berbahayakah operasi semacam itu? Husan pasti menyadari hal ini. Dia pasti sudah melakukan persiapan penuh. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Dia sangat licik. Formasi itu tersembunyi dengan sangat baik. Saya tidak menyadarinya sama sekali. Orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Namun, Anda tidak bisa disalahkan. Karena dia telah membuat persiapan, Anda harus tahu untuk apa susunan ini digunakan. Formasi tersebut bahkan membantu Husan menghindari diburu oleh pembangkit tenaga listrik sekter Raja Mayat. Bahkan nenek moyang dari sekter Raja Mayat dapat menghindari formasi seperti ini, apalagi kamu. Jadi, meskipun Anda sudah siap, Anda tidak akan bisa membunuh Husan. Melihat ekspresi tertekan Wang Chen, Yao Wang memandang Wang Chen dan berkata. Begitu dia selesai berbicara, Yao Wang menoleh ke Wang Chen dan berkata, Sekarang, yang paling penting adalah bertindak. Husan telah melarikan diri, biarlah. Kita telah mencapai tujuan kita, bukan. Jadi, sekarang, he he, kita harus bergerak di vena bumi. Setelah menghela nafas dengan penuh emosi, Yao Wang dengan cepat mengubah topik pembicaraan sambil menatap Wang Chen, yang memasang ekspresi muram di wajahnya. Sekarang bukan waktunya untuk bersikap sentimental. Meskipun Husan lolos, tujuan Wang Chen tercapai, bukan. Dengan bantuan Husan, mereka berhasil memikat dua leluhur dari sekte raja mayat dan kelompok ahli dari sekte tersebut. Selain itu, Wang Chen telah berhasil memasuki area inti, yang sangat memudahkan rencana Wang Chen. Oleh karena itu, kerja sama dengan Husan kali ini tidak diragukan lagi berhasil. Memikirkan hal ini, senyuman Yao Wang menjadi lebih cerah. Mengerti. Mendengar kata-kata raja pengobatan, pikiran Wang Chen bergetar. Dia menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya dan berkata dengan suara rendah. Itu benar. Meskipun Husan telah melarikan diri dan sangat disesalkan, kita harus melihat ke depan, bukan? Mengumpulkan Vena Bumi adalah hal yang perlu dilakukan Wang Chen sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen bertanya kepada raja pengobatan. Kumpulkan Vena Bumi. Bagaimana cara dia mengumpulkannya? Inilah yang menjadi perhatian Wang Chen. Mungkinkah dia ingin mengambil seluruh pegunungan? Ini jelas tidak realistis. He he, jangan khawatir, aku sudah bersiap untuk ini. Mendengar pertanyaan Wang Chen, raja pengobatan tertawa, bukankah kita sudah menyiapkan susunannya? Saya telah menyegel seluruh inti urat bumi dengan formasi ini. Tidak mungkin bagi kita untuk menghilangkan pegunungan ini. Bahkan menghilangkan Vena Bumi secara lengkap akan sangat sulit. Tapi, tak apa, kita ambil saja bagian intinya saja. Inti dari inti ini adalah urat nadi bumi yang sebenarnya. Sisa dari apa yang disebut Vena Bumi hanyalah sebuah evolusi. Selama kita mengambil inti ini, semuanya akan terselesaikan. Mata raja pengobatan bersinar terang saat dia berkata, urat bumi, ini adalah hal yang sangat abstrak. Banyak ahli hanya mengetahui tentang Vena Bumi. Namun, mereka tidak tahu apa itu Vena Bumi. Kalau tidak, dengan kekuatan para ahli top itu, bukan berarti mereka tidak akan merebut Vena Bumi dengan paksa. Namun, raja pengobatan memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang Vena Bumi. Menyerahkan masalah ini kepada raja pengobatan adalah hal yang paling tepat untuk dilakukan. Oke, aku akan mendengarkanmu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Chen, yang tidak tahu banyak tentang aspek ini, langsung bertanya kepada raja pengobatan. Saat ini, raja pengobatan harus menjadi pemimpin. Arai sudah diaktifkan. Saya hampir mengendalikan Vena Bumi ini. He he, tanda dari sekte raja mayat telah sepenuhnya terhapus olehku. Sekarang, Anda hanya perlu membuka dunia langit dan bumi. Gunakan dunia langit dan bumi untuk mengumpulkan secara paksa Vena Bumi ini. Saya akan menjadi pemimpin, Anda mendukung saya. Anda menjaga stabilitas dunia langit dan bumi dan membantu saya mengisi kembali energi saya. Sambil menstabilkan dunia langit dan bumi, suntikan seluruh energimu ke tubuhku. Raja pengobatan berkata dengan suara rendah. Awalnya, masalah mengumpulkan Vena Bumi tidak diragukan lagi adalah yang paling cocok untuk Wang Chen. Di satu sisi, itu karena kekuatan Wang Chen lebih kuat dari raja pengobatan. Di sisi lain, itu juga karena kekuatan spiritual Wang Chen lebih kuat. Ini membuatnya lebih cocok baginya untuk mengumpulkan Vena Bumi daripada raja pengobatan. Namun, memikirkan kemungkinan turbulensi yang akan terjadi di dunia langit dan bumi, dan memikirkan ketidaktahuan Wang Chen dengan Vena Bumi, raja pengobatan akhirnya memutuskan untuk melakukannya sendiri. Sayangnya, kekuatan raja pengobatan terlalu lemah. Oleh karena itu, dia masih membutuhkan dukungan penuh Wang Chen ketika saatnya tiba. Arainya sudah terhapus seluruhnya. Mendengar perkataan raja pengobatan, Wang Chen tertegun lalu bertanya. He he, ya, arai ini sangat kuat. Namun, sayang sekali ia menemui susunan saya. Kekuatan serangan arai saya jelas tidak sebanding dengan arai ini. Namun, dalam hal kompatibilitas dengan Earth Vein, tidak ada yang bisa menandingi susunan saya. Raja pengobatan mengerutkan bibirnya. Baiklah, aku akan mengingatkanmu lagi. Anda harus memperhatikan dunia langit dan bumi. Jika Vena Bumi terintegrasi dengan kuat, dunia langit dan bumi pasti akan berguncang. Saat itu, Anda harus sangat berhati-hati. Anda harus menggunakan seluruh kekuatan Anda untuk mempertahankan dunia langit dan bumi. Jika tidak, jika dunia langit dan bumi menjadi kacau dan runtuh, itu akan merepotkan. Raja pengobatan mengingatkan dengan ekspresi serius. Saya mendapatkannya. Wang Chen mengangguk. Tidak banyak waktu tersisa. Husan melarikan diri. Dia tidak akan membiarkan kita bersenang-senang. Inkarnasinya mungkin telah selesai menciptakan ledakan spiritual. Saya khawatir para elit dari sekter raja mayat akan segera kembali. Ayo bergerak cepat. Setelah mendiskusikan detailnya dengan raja pengobatan, Wang Chen memandang raja pengobatan dan berkata dengan suara teredam. Saat ini, waktu sangat berharga bagi Wang Chen. Karena husan, Wang Chen sudah membuang banyak waktu. Kini, mereka harus berpacu dengan waktu. Baiklah, kalau begitu aku akan mulai. Raja pengobatan mengangguk dengan sungguh-sungguh ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Sudah waktunya untuk memulai. Tidak banyak waktu tersisa. Mendengar hal ini, raja pengobatan mengangguk ke arah Wang Chen dan perlahan menutup matanya. Melihat reaksi raja pengobatan, Wang Chen menahan napas dan fokus. Dia tidak peduli dengan terengah-engah karena dia takut akan mempengaruhi pergerakan raja pengobatan. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan aura raja pengobatan terus meningkat setelah dia menutup matanya. Langit dan bumi hitam dan kuning, langit dan bumi terbalik. Sky Arai, aktifkan. Ketika aura raja pengobatan mencapai puncaknya, Wang Chen tiba-tiba melihat raja pengobatan membuka matanya dan berteriak. Swash, swash, swash. Saat dia berteriak, tangan raja pengobatan terus membentuk segel satu demi satu. Pada saat ini, ekspresi raja pengobatan sangat serius. Pada saat ini, mata sang raja pengobatan sangat tajam. Pada saat ini, aura raja pengobatan sangat kejam. Gemuruh. Saat raja pengobatan membentuk segel satu per satu, ruang bawah tanah yang awalnya sangat sunyi mulai bergetar hebat. Wuss. Angin kencang melanda. Seluruh ruang dan waktu tampak kacau balau. Aura yang menakutkan, energi spiritual yang menakutkan. Pembuluh darah bumi sepertinya menolak sesuatu. Sepertinya susunan raja obat sudah mulai aktif. Menghadapi angin kencang dan guncangan hebat di ruang bawah tanah, mata Wang Chen melebar saat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Metode sang raja pengobatan benar-benar menantang surga. Apakah susunan ini adalah susunan kian surgawi? Ini memang merupakan susunan yang menantang surga. Benar-benar menantang surga. Namun, dia tidak tahu apakah raja pengobatan benar-benar bisa menggerakkan vena bumi ini. Sekalipun susunannya sangat kuat, meskipun didukung oleh susunan itu, dengan kekuatan raja pengobatan. Saat ini, wajah Wang Chen dipenuhi kekhawatiran dan antisipasi. Aku tidak bisa hanya duduk-duduk saja. Aku harus membantu raja pengobatan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Chen menekan keterkejutan di hatinya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pergi. Dengan kedua tangan diletakkan di punggung raja pengobatan, dalam sekejap, Wang Chen dengan paksa menyuntikkan energinya yang tak terbatas ke dalam tubuh raja pengobatan. Energi murni dari energi kekacauan langsung digunakan oleh raja pengobatan. Dengan bantuan energi ini, tubuh raja pengobatan yang sedikit gemetar akhirnya menjadi stabil. Nafas raja pengobatan juga menjadi lebih stabil. Adapun gerakan tangannya menjadi semakin cepat. Ledakan. 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 Saat segel satu demi satu terbentuk, seluruh ruang berguncang lebih keras. Seolah-olah ada seekor binatang yang telah tertidur selama ribuan tahun yang terbangun pada saat ini. Seolah-olah naga yang tertidur lama ini akan terbang ke langit. Aura tirani itu, badai energi spiritual yang menakutkan, rangkaian suara yang menggelegar terus-menerus memenuhi dunia ini. Mengaum. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, akhirnya, ketika raja pengobatan memuntahkan seteguk darah dan menggabungkannya dengan segel pertama, suara samar-auman naga terdengar dari tanah. Bum-bum-bum. Setelah itu, seluruh ruangan berguncang lebih keras. Suara mendesing. Gelombang energi spiritual muncul dan meletus, menyelimuti langit dan bumi. Retak-retak-retak. Seluruh tanah mulai retak. Di tengah angin kencang, kerikil yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke segala arah. Ini. Melihat pemandangan di depannya, melihat perubahan di dunia, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Ini, metode yang sangat mendominasi. Apakah ini dilakukan oleh raja pengobatan? Wang Chen menganggapnya sulit dipercaya. Nak, besiaplah. Saya akan mulai mengoperasikan arah untuk mengekstrak vena bumi. Buka dunia langit dan bumi dan besiaplah untuk menerima vena bumi. Saat Wang Chen masih sok, suara lelah raja pengobatan terdengar pada saat ini. Mengerti. Mendengar perkataan raja pengobatan, bagaimana Wang Chen berani ceroboh. Dunia langit dan bumi. Membuka. Memisahkan sedikit kesadarannya, Wang Chen menyuntikan energi ke dalam kuali langit dan bumi, langsung membuka dunia langit dan bumi. Selain itu, Wang Chen secara langsung menghubungkan dunia langit dan bumi dengan dunia luar, mengubahnya menjadi dunia yang terhubung. Selesai. Setelah melakukan semua ini, Wang Chen buru-buru berkata kepada raja pengobatan. Pada saat ini, tidak ada keraguan bahwa Wang Chen gugup dan bersemangat. Ini karena momen paling krusial akan segera tiba. Ekstrak paksa inti vena bumi, integrasikan paksa inti tersebut ke dunia langit dan bumi, dan ubah seluruh dunia langit dan bumi. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak bersemangat dengan hal ini? Semuanya sudah siap, kecuali dorongan terakhir. Terima kasih.